9 Star Hegemon Body Arts Season 176 Bab 1751, Pengumuman Publik Tentang Peringkat Pembantaian Iblis Begitu Long Chen pergi, Xia Chen ingin sekali menangis ketika dia melihat gunung kristal roh yang tinggi. Perasaan memiliki bos benar-benar luar biasa. Sebelum ini, dia telah menghabiskan batu rohnya dengan pelit, berharap dia bisa membelah masing-masing menjadi dua sebelum menghabiskan satu. Tapi sekarang dia punya bos yang kaya. Dia pasti dan sepenuhnya setia sekarang. Dia menulis daftar item dan memberikannya kepada Qian Duoduo. Qian Duoduo adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan keuangan Dragon Blood Legion, jadi dialah yang akan membeli barang-barang itu. Sejak Long Chen menerimanya ke Legion Darah Naga, Qian Duoduo telah menjadi penghubung antara Sekte Huayun dan Legion Darah Naga. Dia melakukan semuanya dengan rapi dan rapi dan tidak pernah melakukan apapun yang menyebabkan Long Chen khawatir. Saat itu, Qian Duoduo telah membuat bisnis kecil selama persidangan murid. Ketika Long Chen bertemu dengannya, dia merasa bahwa kepala Qian Duoduo cukup bagus, jadi dia telah menerimanya ke dalam Dragon Blood Legion. Sekarang, Qian Duoduo telah berubah dari seorang murid biasa-biasa saja ke peringkat 9 Celestial dan bahkan terkenal di antara para prajurit Dragon Blood. Dia telah mencapai tingkat yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Setelah menerima daftar Xia Chen, Qian Duoduo segera berangkat untuk membeli barang-barang itu. Karena ini urusan besar, Guoran menemaninya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Selama beberapa hari berikutnya, Dragon Blood Legion tidak lagi melanjutkan pelatihan mereka. Mereka mengambil istirahat beberapa hari. Xia Chen sibuk merencanakan ukuran pelindung kulit dan menguji ketahanan kulit tersebut. Xia Chen memilih bagian terbaik dari kulit pedang Spin Armor Dragon, bagian yang terbaik untuk rune spiritual. Tiga hari kemudian, Guoran dan Qian Duoduo kembali, membawa semua materi yang diminta Xia Chen. Xia Chen akhirnya mengalami dunia orang kaya dan betapa megahnya dunia itu. Dengan semua bahan yang mereka butuhkan, Xia Chen dan Guoran mengasingkan diri. Guoran bertugas memotong kulit pedang Spin Armor Dragon dan mengubahnya menjadi kulit. Sword Spin Armor Dragon sangat tangguh, dan memotongnya membutuhkan alat khusus. Selain itu, alat-alat itu akan segera kehabisan energi dan harus diganti dengan yang lebih baru. Bila yang mereka gunakan adalah yang terbaik, dan masing-masing membutuhkan lebih dari 10 kristal roh untuk diproduksi. Rune mereka ditambahkan oleh Xia Chen. Jika dijual, mereka bisa membeli lebih dari 30 kristal roh. Jadi apakah itu Forging Master atau Formation Master, mereka berdua adalah profesi pembakar uang. Guoran selalu mendapat dukungan Long Chen, jadi dia tidak perlu khawatir tentang uang. Namun, Xia Chen telah sendirian sebelumnya dan sangat menyadari betapa pahitnya menghasilkan uang. Sekarang dia tidak perlu mengkhawatirkannya dan dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, dia merasa diberkati. Guoran menciptakan baju besi kulit, sementara Xia Chen menambahkan rune spiritual. Keduanya bekerja siang dan malam. Adapun Long Chen, dia juga tidak malas. Setelah kembali ke kamarnya, dia menghabiskan sepanjang hari dengan gila-gilaan mengolah pil. Dia sudah menemukan cara yang lebih cepat untuk berkultivasi, jadi selama dia memiliki cukup pil obat, dia bisa mencoba menyerang ranah bintang kehidupan. Begitu dia mencapai ranah bintang kehidupan, dia bisa melakukan beberapa hal yang mengguncang surga. Pertama adalah menaklukkan skala terbalik naga biru. Itu adalah sesuatu yang Evil Moon katakan kepadanya bahwa dia hanya bisa melakukannya setelah dia mencapai ranah bintang kehidupan. Sebelum itu, dia pasti akan mati. Masalah besar lainnya adalah membuka segel Soverein di Evil Moon. Evil Moon akan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya pada saat itu. Jadi Long Chen sudah cemas akan ranah bintang kehidupan. Musuh-musuhnya semakin kuat dan kuat. Dia sudah mulai bertarung dengan ahli Netter Passage. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia akan dikutuk. Itu karena musuhnya tidak hanya kuat, tapi mereka juga semakin tidak tahu malu. Adapun Heaven Flipping Sale, Long Chen telah memanggil Xia Chen yang sibuk dan menjelaskan masalah Heaven Flipping Sale. Xia Chen segera memasang formasi di Heaven Flipping Sale yang memungkinkannya pulih lebih cepat. Namun, karena itu adalah item Divine, Xia Chen tidak memiliki kemampuan untuk membuat formasi yang memungkinkannya menyerap energi Divine secara langsung. Bagaimanapun, Xia Chen belum bisa membuat formasi surgawi. Meskipun begitu, formasi yang dia tambahkan memungkinkan Heaven Flipping Sale pulih 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu sudah memuaskan Long Chen. Adapun Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Gu Yang, Li Qi, dan Song Ming Yuan, mereka belum keluar dari pengasingan. Setelah pertempuran terakhir, manifestasi mereka telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan mereka masih berada dalam pengasingan. Daripada khawatir mereka tidak keluar setelah sekian lama, Long Chen merasa senang. Mereka hanya akan keluar dengan cepat jika gagal. Karena mereka tidak melakukannya, itu berarti ada peluang bagus mereka akan mampu membangkitkan manifestasi mereka. Long Chen dan ratusan tubuh Huo Long sedang memurnikan pil bersama. Dia membeli lebih dari seribu tungku pil yang berada di level item ancestral. Itu praktis semua persediaan tungku tingkat tinggi Sekte Huayun. Dengan kekuatan spiritualnya bekerja dengan ratusan tubuh Huo Long yang terbelah, Long Chen bahkan tidak perlu mengendalikan apapun. Dia hanya perlu meminjamkan kekuatan spiritual pada tubuh yang terbelah itu. Jika itu hanya pemurnian Huo Long saja, karena kekuatan spiritualnya yang terbatas, itu tidak akan dapat memiliki begitu banyak tubuh yang terbelah yang memurnikan sekaligus, dan kualitas pil yang dimurnikan akan terpengaruh. Dengan Long Chen meminjamkan kekuatan spiritualnya, tidak hanya kualitas pil olahan yang dijamin, tetapi kecepatannya juga meningkat pesat. Lebih dari seribu tungku pil terus menyala, dengan pil obat terbang berulang kali. Setumpuk pil kecil dengan cepat menumpuk. Kecepatan pemurnian seperti ini pasti akan membuat takut alkemis normal sampai mati. Namun, Long Chen tahu bahwa jika dia ingin menyerang ranah bintang kehidupan, dia akan membutuhkan pil dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk itu. Dengan pemahamannya tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan, tiga tahap surga terakhir membutuhkan sejumlah besar energi untuk menerobos. Setiap level sangat sulit. Waktu berlalu hari demi hari, dan 23 hari berlalu dalam sekejap mata. Guoran datang untuk menghentikan Long Chen dari penyulingannya. Dia dan Guoran meninggalkan gunung Naga Jongkok dan tiba di Plaza Suantian. Semua murid dan sesepuh Suantian Daosekte berkumpul di sini hari ini. Mereka melihat dengan gugup pada proyeksi tablet surgawi di udara. Ini adalah tablet surgawi pembantaian iblis. Ada banyak nama di atasnya yang sesuai dengan peringkat pembantaian iblis. Hari ini adalah hari hadiah diberikan untuk peringkat pembantaian iblis. Sudah 99 hari sejak pertempuran di Devil Abyss berakhir. Semua kekuatan besar telah mencela Long Chen selama ini, mengkritiknya karena berkolusi dengan ras iblis asli dan menggunakan metode curang yang tercela untuk mengambil tempat pertama. Adapun Guoran, dia bahkan lebih tercela, menggunakan air hitam yang aneh untuk membunuh makhluk iblis. Tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk berada di sepuluh besar. Sudahkah Anda menceritakan masalah ini kepada orang lain? Tanya Long Chen. Tidak, aku khawatir itu akan mempengaruhi suasana hati mereka, bisik Guoran. Lumayan, sepertinya kamu sudah cukup dewasa. Yang terbaik adalah mereka tidak terlalu emosional tentang ini. Jika kemarahan mereka mempengaruhi kultifasi mereka, itu akan berdampak buruk. Petik 2. Bos, apakah kita benar-benar tidak punya harapan? Bahkan jika dia telah menggunakan air hitam untuk membunuh makhluk iblis, itu tetap kekuatannya sendiri. Jika orang lain memiliki kemampuan, maka mereka bisa mendapatkan air roh kematian untuk digunakan juga. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, maka mereka seharusnya tidak dapat menuduh orang lain melakukan kecurangan ketika mereka melakukannya. Apakah Anda ingin saya mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Long Chen memandang Guoran. Baik, tidak ada gunanya mempercayai kebohongan Anda sendiri. Ada begitu banyak ahli di benua surga bela diri, dan setidaknya 80 persen ahli transformasi jiwa adalah musuh kita. Selama mereka berdoa kepada tablet surgawi dan mengatakan bahwa mereka tidak menerima pencapaian kami, peringkat kami pasti akan dibatalkan. Guoran mengempis seperti balon. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mendengar kata-kata penghiburan dari Long Chen. Jangan terlalu sedih, akan ada lebih banyak kesempatan untuk mengubah nasibmu. Tetapi jika kehilangan kesempatan ini membuat Anda terlalu sedih, marah, atau kesal, Anda tidak akan bisa meraih kesempatan berikutnya. Lihat saja bos Anda, saya tidak pernah hidup dengan keberuntungan, saya mendapat kesempatan melalui kesulitan. Apakah saya mengeluh? Apakah saya sedikit lebih rendah dari ahli lain pada usia yang sama? Petik 2. Anda benar, bos. Anda adalah orang terkuat yang pernah saya lihat. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Guoran menganggup dengan tulus. Dia memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Long Chen. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Baiklah, aku mendengarkan. Petik 2. Hari ini, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, jadi tidak perlu memikirkannya. Biarkan waktu berlalu perlahan, dan besok kamu akan menemukan. Sialan itu, masih belum ada cara untuk menyelesaikannya, Long Chen menghela nafas. Bos, kamu baru saja memberitahuku sampah. Guoran tidak bisa berkata-kata. Biar aku selesaikan. Itulah mengapa saya katakan, ketika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, jangan khawatir tentang itu. Itu hanya akan membuang waktu Anda. Karena waktu Anda sangat berharga, Anda harus memikirkan tentang apa yang ingin Anda lakukan. Terkadang bertindak sebagai penonton adalah keputusan yang paling bijak, kata Long Chen. Bos, aku merasa kata-katamu dalam dan masih terdengar seperti kamu sedang pamer. Seperti yang diharapkan dari atasan saya, ini adalah kata-kata yang tidak akan pernah bisa saya ucapkan seumur hidup saya. Guoran mengangkat ibu jarinya ke Long Chen, tapi kemudian dia menambahkan, tapi aku tidak benar-benar mengerti apapun yang kamu katakan, jadi bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih sederhana? Uh, singkatnya, bekerja keras untuk mengotak atik. Petik dua. Apa artinya? Enyahlah. Skram sejauh yang Anda bisa skram. Sekarang, apakah kamu mengerti? Long Chen tiba-tiba membungkuk dan meraung ke telinga Guoran. Guoran tidak menyangka langkah ini dan hampir secara naluriah memanggil baju besi pertempuran emasnya. Dia terbang ke kejauhan. Saat Long Chen dan Guoran bermain-main satu sama lain, mereka tiba. Semua mata dari sekte Suantian Dao terkonsentrasi pada mereka. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saat yang menegangkan, dan tidak ada yang mau mengganggu mereka. Pada awalnya, kata-kata mendalam yang dikatakan Long Chen untuk menghibur Guoran telah membuat mereka mengangguk setuju, tetapi kemudian kata-kata mereka berubah, menyebabkan mereka melihat dengan aneh pada mereka berdua. Mereka tidak tahu ekspresi seperti apa yang seharusnya mereka miliki. Tepat pada saat itu, proyeksi tablet surgawi pembantaian iblis bergetar, dan aura surgawi yang agung melonjak. Pengumuman terakhir dari peringkat pembantaian iblis akan datang. Hati semua orang segera mengepal. Meskipun Long Chen mengatakan bahwa dia tidak peduli, dia juga menatap tablet itu dengan cermat. Bab 1752, Pendukung Tak Terduga. Meskipun ini hanya proyeksi dan bukan tablet surgawi pembantaian iblis yang sebenarnya, itu memberikan tekanan suci dan sakral yang membuat semua orang menghormatinya. Cahaya surgawi tablet menyinari semua orang. Aura yang luas terbentang, tetapi aura ini tidak menekan mereka, melainkan seperti baptisan suci yang membuat orang ingin berlutut ke arahnya. Ini, ini adalah aura Soverein Yun Sang. Tablet surgawi pembantaian iblis benar-benar dibuat olehnya. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Aura suci ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Gambar Soverein Yun Sang muncul kembali di benaknya. Meskipun Long Chen hanya berhasil bertemu dengannya melalui ruang dan waktu, dia telah sangat dimenangkan oleh auranya. Dalam hatinya, hanya seorang Soverein yang ahli sejati dan seseorang yang layak dihormati. Bas! Saat semua orang melihat peringkat, dua nama mulai bergetar. Hati semua orang di sekte Suantian Dao jatuh. Kedua nama itu adalah Long Chen dan Guo Ran. Guo Ran menekan kedua tangannya ke jantung seolah-olah akan melompat keluar jika dia tidak melakukannya. Nama mereka terus berkedip. Saat ini, semua kekuatan di benua surga bela diri berada di markas mereka sendiri, melihat proyeksi ini. Apakah itu jalan yang benar, jalan yang rusak, atau berbagai kekuatan lainnya, mereka semua memiliki hak untuk menghadiri pertempuran di Devil Abyss dan membagi hadiah pertempuran. Namun, kali ini terjadi banyak pergumulan. Tak terhitung orang telah membentuk kecurigaan tentang peringkat Guo Ran dan Long Chen, dan beberapa secara langsung menentang mereka. Long Chen terutama memiliki banyak orang yang mengutuknya karena curang, bahkan di dalam jalan yang benar. Orang-orang itu berdoa kepada tablet surgawi pembantai iblis agar pangkat Long Chen dihapus. Long Chen hanya bisa memandang rendah orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jika namanya dihapus, maka tempat kedua Leng Yuyan akan menjadi tempat pertama. Apakah orang-orang dari jalan yang benar-benar menginginkan jalan yang rusak untuk mendapatkan keberuntungan karma terbesar? Kepala mereka benar-benar penuh dengan omong kosong. Meskipun Long Chen tidak tahu persis apa itu keberuntungan karma, sejujurnya, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Sekarang, dia hanya merasa marah pada orang-orang bodoh ini. Ini adalah salah satu bagian terburuk dari jalan benar. Mereka fokus untuk menjatuhkan semua orang bersama mereka. Sekte yang saling merugikan adalah kejadian biasa. Namun, begitu mereka menghadapi jalan rusak, mereka segera berubah menjadi pengecut. Dari tanah timur-timur ke dataran tengah, berapa banyak jenius dari jalur rusak yang telah Long Chen bunuh. Dia tidak pernah berharap ada orang yang berterima kasih padanya, tetapi dari awal sampai akhir, orang-orang yang berada di jalan yang benar terus-menerus ingin menyakitinya, terus-menerus memfitnahnya. Siapapun akan marah, terutama seseorang yang pemarah. Melihat namanya dan Guoran berkedip berulang kali, mata Long Chen membeku. Putih dan hitam di matanya benar-benar mulai menyatu seolah-olah mereka sedang mengalami semacam transformasi. Long Chen. Tiba-tiba, Efil Moon berteriak dalam benaknya. Apa itu? Tanya Long Chen. Tidak ada. Petik 2. Apa-apaan ini? Apa kamu terkena demensia sejak usia? Atau apakah kamu hanya bosan? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Seberapa bosan Efil Moon memainkan lelucon seperti ini saat ini? Petik 2. Petik 2. Long Chen tidak menyadari bahwa setelah interupsi Efil Moon, penggabungan hitam dan putih matanya berhenti, dan mereka kembali normal. Pada saat ini, kedipan kedua nama itu mulai melambat. Semua orang menahan nafas. Ini adalah momen kritis. Hasilnya akan segera muncul. Guoran agak pucat, dan dia terengah-engah seolah-olah dia adalah seorang narapidana yang menunggu hukumannya. Hidup atau mati? Kemuliaan atau aib? Nama Guoran mulai meredup perlahan. Dia pingsan di tanah. Ini sudah berakhir. Nama saya sudah dihapus. Petik 2. Namun, nama Guoran mulai bersinar kembali. Apa? Guoran segera melompat dan berteriak dengan semangat. Baris baru muncul di belakang nama Guoran, 33 persen menentang, 56 persen netral, 11 persen mendukung. Oposisi telah gagal, dan nama ini diterima secara resmi. Hahaha, melawanku tidak ada gunanya. Nama saya adalah... Guoran tertawa sesaat sebelum menutup mulutnya. Dia melihat nama Longchen semakin redup hingga hampir lenyap. Bos, seru Guoran. Tidak apa-apa, itu bagus selama Anda menjaga tempat Anda. Longchen tersenyum sedikit. Fakta bahwa Guoran mempertahankan peringkatnya memungkinkan Longchen menghela nafas lega. Tidak peduli apa, salah satu dari mereka telah masuk 10 besar. Setidaknya, mereka telah mencapai apa yang diminta Ku Jianying. Adapun dirinya sendiri, dia acuh tak acuh. Dia telah membuat persiapan untuk skenario terburuk. Lebih jauh lagi, tepat sebelum Evil Moon menggodanya karena bosan, dia telah memutuskan tentang apa yang harus dilakukan. Jika namanya lenyap dari peringkat pembantaian iblis, dia akan secara resmi meninggalkan jalur benar, menjadikan legion darah naga miliknya kekuatan independen yang bebas dari batasan jalur benar. Siapapun yang memprovokasi dia, dia akan menghancurkan. Namun, pada saat yang sama dia memikirkan ini, dia juga memikirkan rencana yang lebih berani. Itu untuk menemukan setiap orang yang memfitnah dia dan membunuh mereka. Saat itu, Longchen dipenuhi dengan kebencian. Namun, Evil Moon telah mengalihkan perhatiannya, menyebabkan gelombang kebencian lenyap. Itu diganti dengan ketenangan yang acuh tak acuh. Pada akhirnya, nama Longchen perlahan menghilang dari peringkat pembantaian iblis. Itu dengan baik dan benar-benar lenyap. Murid-murid Suantian Dao Sekte sangat marah. Apakah tablet surgawi pembantaian iblis buta? Bagaimana kakak magang saudara Longchen curang? Mereka jelas menindas kita. Petik 2. Raungan marah terdengar karena para murid terlalu emosional. Murid-murid ini telah bertempur dengan Longchen, dan mereka tahu bahwa jika bukan karena dia, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Melihat namanya benar-benar lenyap, mereka sangat marah. Jangan menghujat penguasa, teriak seorang tetua. Tablet surgawi pembantaian iblis telah dibuat oleh penguasa dan mewakili kehendak penguasa. Untuk murid itu mengatakan bahwa itu buta berarti menghujat penguasa, yang tidak dapat diterima. Jadi bagaimana jika mereka seorang soverein? Kakak magang senior Longchen dengan jelas mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil tempat pertama, jadi bagaimana tablet memutuskan bahwa kontribusinya harus dibatalkan hanya karena sekelompok orang tercelah. Itu sangat tidak adil. Petik 2. Tepatnya, kakak kelas magang memimpin kami dalam pertempuran, dan kami secara pribadi melihat semuanya. Bagaimana itu bisa melakukan ini? Petik 2. Semuanya, jangan emosional, sedikit keluhan ini tidak layak untuk ditangisi. Kami membantai jalan kami melalui makhluk iblis yang tak ada habisnya dan menumpahkan darah tanpa mengerutkan kening, jadi bagaimana Anda bisa mulai bertingkah seperti ini? Jika kamu akan bertingkah seperti ini, kamu tidak bisa memberitahu orang lain bahwa aku adalah saudaramu saat kamu pergi keluar, canda Longchen sambil tersenyum. Meskipun itu yang dia katakan, dia sangat tersentuh. Mereka benar-benar mendukungnya dengan tulus. Sama seperti dia bisa menerima orang lain menghinanya tetapi tidak orangnya, mereka juga bisa menerima orang lain menghina mereka, tetapi tidak Longchen. Astaga, lihat, nama kakak magang saudara Longchen telah muncul kembali. Petik 2 Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Dia menunjuk tablet dengan penuh semangat. Semua orang melihat, hanya untuk menemukan bahwa orang ini berbohong. Nama Longchen sudah tidak ada. Mereka baru saja akan mengutuknya ketika mereka menemukan bahwa nama Longchen benar-benar kembali. Namun, itu sangat redup sehingga jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan menyadarinya. Ini, itu benar-benar kembali. Petik 2 Nama Longchen perlahan pulih, menjadi lebih jelas sampai sepenuhnya kembali ke warna ungu emas aslinya. Itu bahkan lebih cerah daripada awalnya. Ketika nama Longchen bersinar dengan kekuatan penuh, sederet kata muncul di belakangnya juga, 64% menentang, 13% netral, 110% mendukung. Apa? Ketika mereka melihat baris kata ini, semua orang menjadi tercengang. Apakah ada masalah yang terjadi dengan Devil Slater Divine Tablet? Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara menghitungnya lagi. Bagaimana bisa angkanya begitu liar? Jika ada 64% orang yang menentangnya, bahkan jika yang lain mendukungnya, hanya akan ada 36%. Dengan banyaknya orang yang melawannya, peringkat Longchen akan dihapus dari peringkat pembantaian iblis. Selanjutnya, 100% adalah 100%. Dari mana 110% berasal? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan 110%? Sisi Suantian Dao Sekte tidak dapat memahami, tetapi keributan meletus di seluruh dunia. Apakah tablet surgawi pembantaian iblis benar-benar rusak? Itu mereka, Longchen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hampir tidak berani mempercayainya. Itu adalah para suster dari dunia jiwa, mereka mendukung kita. Guoran juga berteriak dengan penuh semangat. Tidak ada ekspresi seperti 110% di benua surga bela diri, tetapi ada di dunia roh. Itu mewakili sebuah puncak. Kembali ke dunia roh, Longchen dan yang lainnya telah berbicara dengan orang-orang ras roh. Mereka telah mendengar mereka menggunakan istilah ini. Salah satu ungkapan umum mereka adalah, dengan 110% rasa syukur saya, saya memberkati Anda atas nama pohon dewa kehidupan untuk memiliki umur panjang, kebahagiaan, keberuntungan, dan terbebas dari kesedihan dan rasa sakit. Ini adalah bagian dari doa mereka. Longchen dan yang lainnya telah mendengarnya berkali-kali, jadi mereka tentu saja mengingat frasa aneh 110% ini. Tapi dunia roh bukanlah bagian dari benua bela diri surga. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam peringkat pembantaian iblis? Xia Chen menyela. Saya juga tidak tahu, tapi Soverein Yun Sang memiliki hubungan yang dalam dengan dunia roh. Jelas, dukungan dari dunia roh sudah cukup untuk menentukan banyak hal. Bahkan jika semua orang di benua bela diri surga melawan saya, mereka tidak akan dapat mempengaruhi saya. He he, menarik, badut-badut yang melompat itu bermain-main begitu lama, jadi menamparkan wajah mereka benar-benar memuaskan. Saya ingin tahu apakah ada di antara mereka yang batuk darah dan pingsan. Petik 2 Longchen memiliki senyum tipis dan kecil yang bersuka cita atas kemalangan musuhnya. Perubahan haluan yang tiba-tiba ini benar-benar menyegarkan. Tepat pada saat itu, proyeksi tablet surgawi pembantaian iblis hancur. Dunia berguncang, dan awan mulai berkumpul di atas sekte Suantian Dao dari segala arah. Bab 1753, Distribusi Keberuntungan Karma Awan melonjak, membentuk dua awan raksasa berbentuk teratai yang berputar di langit. Saat mereka berputar, cahaya surgawi muncul di udara, berkumpul di dalam bunga teratai. Cahaya itu juga menerangi sekte Suantian Dao. Semua orang merasakan seluruh tubuh mereka rileks di bawah cahaya surgawi itu. Pohon dan vegetasi yang baru ditanam di dalam sekte Suantian Dao mulai tumbuh dengan cepat. Bahkan obat-obatan roh berharga yang tumbuh di sekte menjadi matang dengan cepat. Seluruh sekte Suantian Dao menjadi negeri ajaib yang berkabut. Patung leluhur sekte itu tampaknya dipelihara oleh semacam energi, dan kemegahan surgawi meningkat. Dukungan Keberuntungan Karma Ini adalah hasil dari lebih banyak keberuntungan karma yang datang ke sekte ini. Sekte Suantian Dao saya benar-benar telah bangkit. Petik 2 Para sesepuh menangis air mata emosi. Mereka telah menjaga sekte Suantian Dao selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bahkan ketika sekte Suantian Dao menurun, mereka tidak berpikir untuk pergi. Di mata mereka, sekte Suantian Dao adalah rumah mereka. Apakah itu kaya atau miskin, itu adalah rumah mereka. Karenanya, mereka sangat emosional. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat kebangkitan sekte Suantian Dao dalam hidup saya. Saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Petik 2 Patriark berdiri di dalam menara Suantian, melihat patung leluhur yang bersinar dan merasakan vitalitas yang berkembang melalui sekte. Dia juga tidak bisa menahan tangis. Harapan terbesar guru Suan setiap generasi adalah agar sekte Suantian Dao dikembalikan ke kejayaannya semula saat berada di tangan mereka. Tidak diketahui berapa banyak Suan Master yang luar biasa dan ambisius yang telah ada sepanjang sejarah, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak pernah melihat harapan sedikitpun bahkan ketika mereka mati. Dibandingkan dengan para pendahulunya, Sang Patriark sangat beruntung. Dia berhasil berada di era ini dan secara pribadi menyaksikan pemulihan sekte Suantian Dao. Guru, semuanya hanya akan menjadi lebih baik. Ini baru permulaan. Saya yakin prestasi masa depan sekte Suantian Dao akan melampaui apapun dalam sejarah, kata Li Tian Suan. Dia melihat dari dua bunga teratai raksasa ke Long Chen yang berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Saya mendapat untung dari Anda. Saya beruntung memiliki murid yang luar biasa seperti Anda. Sang Patriark menghela nafas. Sementara dia bertanggung jawab, dia telah melakukan segalanya dengan hati-hati. Meskipun dia tidak membuat kesalahan apapun, dia juga tidak memiliki pencapaian apapun. Dia telah bekerja tanpa hasil. Semua yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Ini adalah hasil dari arahan Li Tian Suan. Keberuntunganmu bagus, tapi keberuntunganku lebih baik. Aku bisa mempertaruhkan segalanya pada Long Chen, ah. Murid yang baik, itu semua berkat Long Chen. Mungkin ini adalah kehendak langit, tapi kami hanya saksi dari cerita ini. Menjadi saksi juga merupakan hal yang patut disyukuri. Bahkan ketika kita mati, kita bisa bangga saat menghadapi leluhur kita, kata Li Tian Suan sambil tersenyum bangga. Mungkin di seluruh dunia ini, hanya Li Tian Suan yang berani meninggalkan Heaven Devir di sektenya. Karena keberanian itulah sekte Suantian Dao telah mencapai kejayaannya saat ini. Semakin banyak cahaya surgawi berkumpul, bahkan murid biasa mampu merasakan semacam energi yang tak terlukiskan di udara. Itu adalah keberuntungan karma, keberadaan paling fana di surga dan bumi. Beberapa orang mempercayainya, dan beberapa tidak. Tidak ada yang bahkan mampu memberikan bukti keberadaannya. Namun, di hadapan cahaya surgawi ini, semua orang merasakan semacam berkah suci diam-diam datang atas mereka. Mereka merasa damai dan bahagia seolah-olah dunia sedang menjaga mereka. Kami mendapat manfaat dari kakak magang kakak Longchen. Saat keberuntungan karma terkumpul, sebagian darinya bocor, memberkati kita semua. Seluruh sekte Suantian Dao juga terinfeksi oleh keberuntungan karmanya. Sekarang tidak mungkin menghentikan kami untuk bangkit, kata Wang Zhen dengan emosional. Wang Zhen, Hua Xiu, dan Zhao Zian semuanya telah bergabung dengan sekte tersebut dengan Longchen. Mereka telah berada di sana sejak awal, bertarung dalam kompetisi, hingga bertarung melawan iblis laut di Laut Timur. Sekarang, mereka telah mencapai level mereka saat ini, yang juga berkat Longchen. Meskipun mereka bukan prajurit dari Dragon Blood Legion, Suantian Dao sekte mengandalkan Longchen untuk melambung. Jika sekte Suantian Dao tidak bangkit, mereka tidak akan bisa mewarisi keberuntungan karma untuk menjadi Empirins. Sekarang, mereka telah menjadi pilar dari sekte Suantian Dao. Hua Xiu bahkan telah menjadi pemimpin murid Suantian Dao sekte. Lebih jauh lagi, Li Tian Xuan mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan menjadikannya sebagai penggantinya. Adapun Longchen dan Dragon Blood Legion, semua orang sudah mulai merasakan bahwa kolam dangkal yang merupakan sekte Suantian Dao tidak lagi dapat menampung mereka. Sebatang dupa berharga waktu kemudian, cukup cahaya surgawi berkumpul sehingga teratai di atas gua oran perlahan-lahan mekar. Bola cahaya sepanjang satu kaki jatuh darinya. Itu bersinar dengan semua warna pelangi. Cahaya itu suci dan surgawi. Semua orang merasakan energi berkah yang kuat begitu muncul. Ini adalah keberuntungan karma. Begitu dia menyerapnya, dikatakan bahwa bahkan jika dia secara acak membungkuk dan menggali, dia akan bisa menggali harta karun. Bahkan ingin mati akan menjadi sulit baginya. Orang-orang iri pada bidang itu. Itu adalah harta karun yang tidak dapat Anda beli tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Pada saat ini, teratai long chain juga mekar. Pilar cahaya pelangi ditembakkan dari langit. Pusaran awan besar yang memuntungkan menyelimuti sekte Suantian Dao. Bola cahaya 3 meter muncul di mata orang-orang begitu teratai mekar. Bola itu memiliki 9 gambar naga yang bergerak di dalamnya. Saat mereka bergerak, pusaran air di langit mengikutinya. Itu membentuk siklus misterius, dan orang-orang merasa seperti mereka bisa mendengar jeritan naga darinya. Keberuntungan karma tertinggi, 9 naga mengaum di surga. Petik 2. Patriark tidak bisa membantu membuka mulutnya. Bahkan hal legendaris semacam ini telah muncul. Haha, ayo. Guoran tertawa karena pada saat ini, bulatan cahayanya perlahan-lahan berbunga ke arahnya. Itu berhenti di depannya, dan saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia merasakan energi berkah yang sangat besar di dalam. Tunggu sebentar. Longchen tiba-tiba menghentikan Guoran dari menyerapnya. Apa? Tanya Guoran. Ambil yang ini. Aku akan mengambil milikmu. Longchen tiba-tiba berjalan dengan bola cahaya raksasanya dan menyerahkannya kepada Guoran. Tindakan ini membuat semua orang tercengang. Apakah Longchen benar-benar beralih dengan Guoran? Bos, kamu tidak bisa. Seru Guoran. Diam. Ini perintah. Petik 2. Longchen tidak memberi Guoran kesempatan untuk berdebat. Dia meraih bola cahayanya dan melemparkan yang lain padanya. Sebenarnya, Longchen juga sangat tersentuh oleh bidang keberuntungan karma ini. Mungkin jika dia menyerapnya, dia tidak akan seberuntung itu di masa depan. Namun, dia memiliki firasat bahwa kesialannya berasal dari seni tubuh hegemon bintang 9. Mungkin keberuntungan karma ini dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Mungkin juga nasib buruknya akan membatalkan keberuntungan karma ini, yang berarti keberuntungannya tidak akan baik atau buruk di masa depan. Itu akan membosankan, dan menyanyiakan kesempatan yang bagus. Bos, cepat dan seraplah. Sebenarnya, di seluruh Dragon Blood Legion, kau lah yang paling aku khawatirkan. Anda tidak kuat, tetapi Anda sangat suka pamer. Meskipun Anda tidak cukup kuat untuk pamer, Anda memaksakan diri untuk pamer. Jika itu terus berlanjut, cepat atau lambat kamu akan dibunuh. Aku memberimu keberuntungan karma yang lebih baik jadi aku bisa berhenti mengkhawatirkanmu begitu banyak, Long Chen menghibur. Sebenarnya, Guoran sudah sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya di Dragon Blood Legion. Dia adalah inti dari Legion dalam pertempuran. Tanpa Guoran, seluruh Dragon Blood Legion akan kehilangan arah. Peningkatan di Guoran adalah peningkatan keamanan seluruh Dragon Blood Legion. Guoran sudah menangis, tidak bisa mengatakan apapun. Semua ahli juga sangat tersentuh. Kemurahan hati dan kesetiaan yang kuat kepada saudara-saudaranya di Dragon Blood Legion adalah sesuatu yang layak disembak. Long Chen menepuk bahu Guoran. Guoran menganggup dan menarik dengan tangannya. Bola cahaya raksasa itu perlahan menyelimuti dirinya, dan cahaya surgawi yang tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Cahaya pelangi mulai bersinar dari Guoran. Semacam aura suci muncul. Hanya dengan berdiri di sana, rasanya seluruh dunia mendukungnya. Dia seperti dewa. Nah, jika dia bisa menahan ekspresinya yang menyedihkan sedikit, dia akan terlihat lebih seperti itu. Saat Guoran tenggelam dalam cahaya surgawi itu, Long Chen membawa bola cahaya yang dia ambil darinya ke Xia Chen. Bos, aku, Xia Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang Long Chen rencanakan. Dia sangat tersentuh, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Pecinta Long Chen masih dalam pengasingan, dan harta karun seperti itu harus diserahkan kepada mereka, bukan dia. Long Chen tidak memberi kesempatan pada Xia Chen untuk menolak. Dia langsung menghancurkan bola cahaya ke tubuh Xia Chen. Itu meledak dan cahaya surgawi meletus. Tubuh fisik Anda terlalu lemah, jadi memiliki lebih banyak keberuntungan karma berarti kemampuan bertahan yang lebih baik. Itulah satu-satunya cara agar kamu dapat meningkatkan seluruh kekuatan Dragon Blood Legion dengan benar, jadi jangan berkaca-kaca, kata Long Chen dengan tidak sabar. Xia Chen adalah seorang kultifator formasi yang tidak menghadapi musuh secara langsung. Dalam pertarungan satu lawan satu, setiap anggota Dragon Blood Legion bisa dengan mudah bertarung melintasi alam. Membunuh ahli Lifestar bukanlah masalah. Namun, Xia Chen berbeda. Dengan dirinya sendiri dan tanpa formasi yang diatur sebelumnya, dia praktis tidak memiliki kekuatan tempur. Jangankan bertarung melintasi alam, jika orang lain berhasil mendekatinya, bahkan jika itu hanya seseorang di Foundation Forging, mereka akan menjadi ancaman fatal baginya. Itu adalah kelemahan fatal dari pembudidaya formasi. Xia Chen sedang meningkatkan kekuatan kolektif Dragon Blood Legion, tetapi jika mereka tidak meningkatkan Xia Chen juga, dia mungkin menjadi korban pertama dalam pertempuran berikutnya, terutama jika mereka bertemu pembunuh dari Blood Kill Hall. Setiap sedikit keberuntungan karma adalah peningkatan peluangnya untuk bertahan hidup. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya sudah cukup terampil dalam melindungi diri mereka sendiri. Sebagai perbandingan, Xia Chen lebih membutuhkannya. Bos, saya tahu. Pertimbangkan hidupku ini milikmu. Petik 2. Xia Chen tidak bisa menggambarkan betapa bersyukurnya dia. Dia mulai menyerap cahaya surgawi, tetapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aku tidak bisa menyerapnya. Bab 1754, Cincin Surgawi menekan Tao Surgawi. Xia Chen telah mengaktifkan manifestasi Tao Surgawi tetapi masih tidak dapat menyerap cahaya surgawi pelangi ini. Selanjutnya, cahaya pelangi mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Xia Chen panik. Apa yang sedang terjadi? Semua murid Suantian Dao Sekte menjerit kaget. Mengapa Gu Oran bisa menyerap berkah Long Chen, tapi Xia Chen tidak bisa menyerap berkah Gu Oran? Long Chen, berkah ini datang dari Devil Slatter Divine Tablet. Hanya 10 teratas yang bisa menyerapnya. Orang-orang yang tidak termasuk dalam 10 besar belum mendapatkan persetujuan dari Heavenly Tao sehingga mereka tidak dapat menyerapnya. Suara Li Tian Suan terdengar. Li Tian Suan tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada legenda seperti itu. Namun legenda ini tidak pernah terkonfirmasi karena sepanjang sejarah tidak pernah ada kasus seseorang memberikan keberuntungan karma kepada orang lain. Legenda ini sebagian besar telah dilupakan oleh semua orang. Dia hanya memikirkannya ketika dia melihat bahwa Xia Chen tidak dapat menyerap cahaya pelangi. Bos, cepat serap. Jika tidak, itu akan hilang. Teriak Xia Chen. Cahaya pelangi masih berputar di sekelilingnya, tetapi cahaya itu tidak mengenalinya dan mulai pergi. Karena itu milik saya, saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Siapa bilang Heavenly Tao bisa menyangkal saya? Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. The Heavenly Tao sekali lagi ikut campur. Cincin surgawi Long Chen tiba-tiba muncul. Tekanan surgawi jatuh. Dunia membeku. Bintang lima titik hadir di dalam cincin surgawi, secara paksa mengunci cahaya pelangi yang akan menghilang dan mulai mengumpulkannya. Gemuruh. Tiba-tiba, tekanan surgawi meletus dan keinginan Tao surgawi turun. Langit sangat marah. Keberuntungan karma itu adalah bagian dari kehendak Heavenly Tao, dan Long Chen dengan paksa menekannya. Itu langsung membuat marah Tao surgawi. Long Chen, kamu tidak bisa melawan Heavenly Tao. Kamu, teriak Sang Patriarch. Namun, peringatannya diputus oleh Li Tian Suan. Long Chen memiliki metodenya sendiri. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Petik 2. Gemuruh ledakan terus meletus melalui kekosongan. Kekuatan surgawi akan runtuh, dan warna dunia berubah. Ekspresi semua orang berubah. Di hadapan kekuatan surgawi ini, teror tanpa sadar meledak dari dalam jiwa mereka. Bos, ini adalah amukan surgawi. Xia Chen terkejut melihat fenomena ini. Tidak apa-apa. Langit suka cemberut. Abaikan itu. Serap saja, kata Long Chen. Bukankah itu hanya amukan surgawi? Bukannya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selama itu tidak melepaskan kesengsaraan surgawi, Long Chen tidak peduli jika surga sedang marah. Bagaimanapun, ketika kesengsaraannya datang, surga tidak akan mudah baginya. Cincin surgawinya berputar, melepaskan kekuatan luar biasa yang melawan kekuatan surgawi. Bintang lima titik di dalamnya memancarkan cahaya menyilaukan yang menekan keberuntungan karma. Pada akhirnya, itu dibebaskan dari batasan Tau surgawi dan mulai diserap oleh Xia Chen. Seperti yang diharapkan dari penentang surga. Bahkan di hadapan Tau surgawi, dia harus memastikan untuk merobek gigitan. Petik 2. Li Tian Xuan hanya bisa menonton dalam diam saat dia menyaksikan Long Chen melawan Heavenly Tao. Semua ahli yang hadir menjadi basah oleh keringat saat mereka melihat Long Chen menghadapi kekuatan surgawi. Cincin surgawinya berbenturan melawan kekuatan surgawi itu, dan kekuatan yang dihasilkan menyebabkan jiwa mereka merasa seperti mereka mungkin dihancurkan. Di hadapan dua keinginan itu, mereka merasa sangat kecil. Bahkan Heavenly Tao tidak dapat menekan saudara magang senior Long Chen. Kakak magang senior menantang surga. Para murid memandang Long Chen dengan semangat. Cahaya pelangi di sekitar Xia Chen perlahan menghilang saat berkah dari Heavenly Tao telah diserap olehnya. Kekuatan surgawi juga memudar perlahan setelah dia selesai menyerapnya. Segalanya kembali tenang. Long Chen menyingkirkan cincin surgawinya. Lebih dan lebih, dia merasa bahwa keputusannya telah benar. Yang disebut berkat dari Tao surgawi tidak akan bisa memberkatinya. Seni tubuh hegemon sembilan bintangnya secara langsung melawan Tao surgawi, jadi bagaimana mungkin Tao surgawi memberkatinya? Jika mereka tidak mengutuknya, itu sudah bagus. Dia merasa bahwa keputusannya untuk menyerahkan berkah dao surgawi ini kepada Guoran dan Xia Chen adalah keputusan yang paling bijaksana. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Bos, Heavenly Tao akan mengingat rasa tidak hormat ini. Saya merasa tidak aman, kata Xia Chen dengan cemas. Xia Chen adalah seorang kultifator biasa. Di matanya, metode Long Chen sepenuhnya bertentangan dengan tatanan alam dunia. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa dengan itu. Melawan Tao surgawi adalah keadaan umum dari Dragon Blood Legion. Sedangkan untuk tidak merasa aman, tidak perlu merasa seperti itu. Saya sering melawan Heavenly Tao, jadi saya terbiasa dengannya. Tao surgawi bukanlah manusia, tetapi seperangkat aturan. Mereka tidak memiliki emosi, dan mereka tidak ingat permusuhan. Long Chen menghibur. Long Chen sebelumnya merasakan kebencian terhadap Heavenly Tao. Tapi sekarang, dia tidak lagi membenci mereka. Di matanya, Tao surgawi hanyalah alat untuk menjalankan hukum dunia. Mereka bukan manusia, jadi mengapa membenci mereka? Setiap kali dia mengalami kesengsaraan, dia dikunci oleh kehendak Tao surgawi. Dia secara bertahap berhasil menyentuh banyak rahasia Tao surgawi, itulah sebabnya dia berani mengatakan bahwa dengan berani merebut keberuntungan karma ini tidak akan menarik retribusi surgawi. The Heavenly Tao tidak memiliki emosi. Hanya ketika dia mengambil inisiatif untuk melanggar aturan Tao surgawi maka retribusi surgawi akan datang untuknya. Namun, sedikit keberuntungan karma ini tidak diberikan kepadanya oleh Tao surgawi, tetapi oleh tablet surgawi pembantai iblis. The Heavenly Tao tidak memiliki otoritas untuk mengambilnya kembali. Sejujurnya, berkah keberuntungan karma ini telah diambil dari Heavenly Tao oleh Devil Slater Divine Tablet dan kemudian didistribusikan ke Longchen dan yang lainnya. Itu sudah menjadi milik mereka. Untuk Longchen untuk membantu Xiachen menyerap itu hanya akan menyebabkan Tao surgawi mengekspresikan kemarahan mereka. Mereka tidak akan melepaskan kesengsaraan petir untuk membunuhnya. Para Tao surgawi memiliki aturan mereka sendiri yang dibatasi oleh mereka. Selama dia tidak menyentuh aturan itu, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Hanya selama kesengsaraannya dia tidak memiliki metode lain. Setiap kali dia maju, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Tao surgawi. Para Tao surgawi secara alami akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkannya. Guoran, apa yang kamu lakukan? Setelah menghibur Xiachen, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa Guoran, yang telah selesai menyerap keberuntungan karmanya, sedang berjongkok dan menggali salah satu batu bata di bawahnya. Guoran tidak menjawab. Dia terus menggali. Setelah beberapa saat, dia berhasil menggali pecahan tembaga seukuran kepalan tangan dari tanah. Masih ada aura surgawi samar yang berasal darinya. Sepotong item divine. Apa yang sedang terjadi? Ini pasti hasil dari pertarungan besar sebelumnya. Beberapa item surgawi hancur saat itu. Rune fragment ini sudah lenyap bersama dengan divine power-nya, jadi sepertinya tidak ada yang merasakannya, kata Li Tian Suan setelah berpikir sejenak. Hahaha. Guoran tiba-tiba mulai tertawa gila saat dia memegang pecahan itu. Saya kaya, saya kaya. Semua orang menatapnya dengan aneh. Bukankah itu hanya sebagian dari item kuasi surgawi? Meski berharga, itu tidak cukup untuk membuat Guoran begitu gila. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang fragment itu? Legenda itu benar? Hahaha. Guoran tertawa. Legenda apa? Tanya Long Chen. Legenda yang mengatakan orang-orang dengan keberuntungan karma dapat menggali tanah secara acak dan mengeluarkan harta karun. Hahaha. Petik 2. Guoran berada di tengah-tengah tertawa gila ketika dia ditendang dipantat oleh Long Chen dan dikirim terbang. Kapan kamu akan tumbuh sedikit? Amarah Long Chen. Guoran sebenarnya mulai menggali hanya untuk menguji keberuntungan barunya. Litian suan dan ekspresi patriark agak aneh, tetapi sebagian dari itu adalah keterkejutan. Tindakan Guoran mungkin sedikit gila, tapi dia baru saja membuktikan betapa menakjubkannya berkah ini. Dia secara acak menggali batu bata dan benar-benar menemukan pecahan dari item surgawi yang telah lama terlupakan di sana. Keberuntungan semacam itu benar-benar menantang surga. Hei, Guoran, kamu harus tenang. Tidak setiap bata memiliki harta karun di bawahnya. Petik 2. Setelah diusir oleh Long Chen, Guoran tidak marah. Sebagai gantinya, dia berlutut dan mulai terus menarik batu bata. Pada akhirnya, Xia Chen yang harus menyeretnya pergi, menolak membiarkannya melanjutkan tindakan memalukan seperti itu. Long Chen juga tidak bisa berkata-kata. Kepala orang kecil ini pasti tidak sama dengan orang normal. Tidak peduli seberapa bagus keberuntungannya, dia tidak bisa bermain-main seperti ini. Untungnya, Xia Chen menyeretnya pergi, jika tidak, orang kecil itu mungkin akan menguji keberuntungannya dengan berbagai cara yang gila dan tidak dapat diandalkan. Kecerdasannya telah menerbangkan kandang, mungkin tidak akan kembali setidaknya untuk beberapa hari. Long Chen berjalan ke Menara Suantian. Dia tahu bahwa Patriark dan Li Tian Suan ingin berbicara dengannya. Long Chen, peringkat tempat pertama mu kali ini telah memenangkan jalan yang benar dengan keberuntungan karma yang sangat besar. Jalan yang benar akan lebih dijaga oleh Tao Surgawi bahkan lebih sekarang, puji sang bapak bangsa. Long Chen tersenyum pahit. Saya yakin beberapa orang akan dengan marah menghancurkan furnitur mereka dan mengomel sekarang. Tidak semua jalan yang benar akan sangat berterima kasih kepada saya. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia mengatakan ini. Karena ada banyak orang yang menentang rangkingnya, sejumlah besar ahli dari jalan yang benar juga harus berpartisipasi. Dia telah memenangkan keberuntungan karma untuk jalan yang benar. Bahkan setelah melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikannya, mereka masih diuntungkan. Long Chen secara alami tidak puas. Selalu ada orang bodoh di mana-mana. Abaikan mereka. Sang Patriark melambaikan tangannya. Namun, tidak pernah ada kekuatan dengan idiot sebanyak jalan benar, kata Long Chen. Tidak ada jalan lain. Jalan yang benar memiliki terlalu banyak sekte. Semua dari mereka kebanyakan peduli pada diri mereka sendiri, mengakibatkan mereka berkelahi dan bersekongkol di antara mereka sendiri, keluh Patriark. Sebenarnya, kekuatan terbesar di dunia ini adalah jalan yang benar. Jika tidak, aliansi surga bela diri tidak akan memiliki kekuatan atau keberanian seperti itu. Sayangnya, jalan yang benar tidak disatukan. Itu seperti sepiring pasir. Meskipun ada aliansi surga bela diri yang mengendalikannya, sekte semua bertarung satu sama lain, terus menerus saling menusuk dari belakang. Selain itu, beberapa sekte tidak benar-benar menjadi bagian dari jalan yang benar. Tidak diketahui persis berapa banyak dari mereka yang sebenarnya dikendalikan oleh Pilfali. Bahkan seseorang seperti Ku Jianying untuk sementara tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, tablet surgawi pembantaian iblis entah bagaimana telah menerima dukungan dari dunia roh, memungkinkan mereka untuk membalikkan keadaan. Suan Master, dapatkah saya bertanya hubungan apa yang dimiliki Sovereign Yun Sang dengan Spirit World? Tanya Long Chen. Bab 1755, 5 Penguasa 3 Kaisar. Litian Suan merenungkan pertanyaan Long Chen sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberitahu Long Chen sebuah rahasia yang berkaitan dengan dunia roh dan benua surga bela diri. Di bawah kepemimpinan penguasa yang perkasa, benua surga bela diri telah menjadi sekutu yang sangat dekat dengan dunia roh. Namun, begitu waktu Sovereign berlalu dan era kegelapan berikutnya turun, hubungan antara keduanya terputus. Fraktur ini bukan hanya karena dunia roh tidak mendukung benua surga bela diri, tetapi karena benua surga bela diri telah memasuki keadaan yang sangat kacau setelah era kegelapan. The Sovereign telah menghilang, dan berbagai kekuatan besar telah bangkit. Tanpa penguasa untuk menekan sesuatu, benua telah memasuki periode yang panjang dan kacau. Pada saat itulah upaya dunia roh untuk berkomunikasi berulang kali gagal dan mereka dibunuh sebagai pengkhianat. Dunia roh tidak punya pilihan selain menutup saluran yang menghubungkannya ke benua, memutuskan hubungan mereka dengan umat manusia. Namun, masih ada desas-desus bahwa aliansi dunia roh dan benua surga bela diri telah dimulai oleh Sovereign Yun Sang. Selanjutnya, dikatakan bahwa Sovereign Yun Sang memiliki hubungan dekat dengan penguasa dunia roh pada waktu itu. Ketika Litian Xuan menyebutkan itu, dia tersenyum tipis. Rumor yang beredar adalah Sovereign Yun Sang sangat tampan, seekor naga di antara manusia. Adapun penguasa dunia roh saat itu, dia seperti perisurgawi yang kecantikannya memikat semua makhluk hidup. Banyak orang menduga hubungan mereka tidak biasa. Namun, tidak ada yang tahu detailnya. Sovereign Yun Sang sudah pergi, dan tidak ada berita tentang penguasa itu. Petik 2 Suan Master, bagaimana mungkin Sovereign selenyap? Apakah mereka semua mati? Petik 2 Long Chen selalu curiga tentang ini. Dia sudah melihat dua penguasa. Salah satunya adalah penguasa Yun Sang, sementara yang lainnya adalah penguasa yang telah menciptakan segel darah berdaulat di Gunung Roh Iblis. Namun, dia hanya melihat sekilas tentang penguasa yang menciptakan segel darah berdaulat di Gunung Roh Iblis. Dia belum benar-benar mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Namun, dia masih bisa merasakan keinginan yang melebihi langit. Bagaimana orang seperti itu bisa lenyap begitu saja? Apakah mereka kehabisan umur panjang? Jika umur panjang mereka habis, mengapa mereka tidak memiliki kuburan? Mereka bahkan tidak punya tuguh peringatan. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia. Itu selalu menjadi teka-teki dunia ini. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa telah mati, bahwa mereka mati melawan keberadaan yang menakutkan saat mempertahankan benua. Beberapa juga mengatakan penguasa belum mati, dan mereka di suatu tempat diam-diam melindungi dunia ini. Yang lain mengatakan bahwa penguasa bukanlah manusia, dan bahwa mereka adalah dewa yang melampaui batas. Ketika benua surga bela diri dalam bahaya dihancurkan, mereka akan terlahir kembali. Ketika dunia terlalu damai, mereka akan memasuki siklus reinkarnasi baru, menunggu waktu mereka untuk dilahirkan kembali. Kesimpulannya, ada banyak teori, tetapi hanya ada satu hal yang dapat dikatakan dengan pasti, penguasa adalah eksistensi yang paling tertinggi, eksistensi yang lebih layak dihormati daripada dewa. Namun, dunia menjadi kacau balau, dan mata orang-orang berangsur-angsur dikaburkan oleh daya pikat kekuasaan. Orang-orang menjadi semakin egois, serta semakin gelap. Kecerdasan mereka telah terkubur, itulah mengapa kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu bertemu dengan segala macam orang bodoh, kata Li Tian Suan. Tiba-tiba, Li Tian Suan bertanya, apakah Anda tahu mengapa jalan rusak, Suan Bis, Ras Kuno, dan yang lainnya semua menggertak manusia dari jalan yang benar? Bukan saya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu karena lima penguasa terakhir-lahir di antara manusia yang berada di jalur yang benar. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Lima penguasa tiga kaisar. Petik dua. Long Chen menggelengkan kepalanya lagi. Lima penguasa kau tahu, tapi tiga kaisar mungkin tidak. Tiga kaisar adalah kaisar yang rusak, kaisar peng, dan kaisar darah. Mereka datang dari jalur rusak, binatang Suan, dan aliansi keluarga kuno. Mereka juga ahli yang luar biasa. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah saat mereka bangkit, mereka ditekan oleh manusia yang jalan benar. Ketika penguasa bangkit di antara mereka, penguasa menghancurkan kaisar yang tak tertandingi. Akhirnya mereka dikalahkan. The Sovereigns adalah eksistensi yang tidak bisa kita bayangkan. Meskipun tiga kaisar dikalahkan, mereka adalah satu-satunya keberadaan di dunia kita yang memenuhi syarat untuk menantang lima penguasa. Selain itu, meskipun mereka dikalahkan, tidak seperti penguasa, mereka semua memiliki keturunan sendiri. Jadi, Long Chen, kamu harus berhati-hati. Dengan era besar yang akan datang, keturunan tiga kaisar yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kemungkinan besar akan keluar. Selama garis keturunan mereka belum habis, mereka akan sekali lagi menjadi ahli yang luar biasa. Entah mereka telah dimusnahkan, artinya mereka tidak akan muncul, atau jika mereka benar-benar muncul, itu akan diikuti oleh badai darah. Adapun Anda, Anda sudah menjadi musuh bebuyutan dengan tiga kekuatan itu. Anda harus berhati-hati, Li Tian Suan memperingatkan dengan serius. Anda sudah menjadi musuh bebuyutan dengan ketiga kekuatan itu. Anda harus berhati-hati, Li Tian Suan memperingatkan dengan serius. Anda sudah menjadi musuh bebuyutan dengan ketiga kekuatan itu. Anda harus berhati-hati, Li Tiansuan memperingatkan dengan serius. Eksistensi yang dapat menantang penguasa. Long Chen menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka akan mengetahui tiga keluarga dengan sejarah yang menakutkan. Namun, dia masih belum begitu mengerti. The Sovereign setelah sepenuhnya mendominasi saman mereka. Mengapa mereka tidak menarik musuh-musuh ini dari akarnya? Jika mereka tidak musnah, mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk keberuntungan karma di Devil Abyss, bukan? Tanya Long Chen. Kamu memikirkannya terlalu sederhana. Benua surga bela diri jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Keberuntungan karma yang dibagikan kepada Anda adalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan benua surga bela diri secara keseluruhan. Ada beberapa kekuatan yang merupakan kondensasi bawaan dari keberuntungan karma. Nah, membicarakan hal-hal seperti itu mungkin terlalu dini untuk Anda, jadi tidak ada artinya. Yang ingin saya katakan adalah Anda harus berhati-hati. Anda berdiri di tengah badai. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak mata yang menatapmu. Jika Anda lengah sedikitpun, mereka akan menerkam seperti ular berbisa. Petik 2. Saya mengerti. Tapi jangan khawatir, saya tidak berencana pergi ke balapan kuno setelah ini. Sebenarnya, sword spin armor dragon itu adalah sesuatu yang aku simpan untuk pulau Heavenly Fate. Tapi ras kuno itu memaksa saya untuk memberikannya kepada mereka sebagai hadiah. Saya pernah melihat orang bodoh, tapi belum pernah saya melihat kebodohan seperti itu, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Saat ini, yang paling dia inginkan adalah melenyapkan pulau takdir surgawi. Rencana dan perhitungan mereka hampir menghancurkan legion darah naga. Dia belum punya cara untuk membalas dendam, tapi itu hanya sementara. Saat dia menghitung bunga untuk hutang ini, ras kuno menghancurkan rencananya. Namun, dia mengira dia tidak kalah sebanyak itu. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan 90 item divine dalam bentuk tombak siang Yunfei, serta sekitar 30 miliar kristal roh. Selain itu, dia juga berhasil mengambil kembali mayat sword spin armor dragon. Dia berhasil melampiaskan dan menghasilkan uang. Pemikiran Heavenly Fate Island sulit untuk dipahami. Menurut alasan, mereka seharusnya tidak bertindak begitu bodoh. Saya tidak dapat memahaminya, tetapi mungkin mereka memiliki skema yang lebih besar. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Li Tian Suan tahu bahwa Long Chen adalah penentang surga, dan pulau nasib surgawi tidak akan berani menghitung secara langsung apapun tentang dia. Itu akan menyebabkan kematian seketika. Karena itu masalahnya, mereka harus tahu bahwa meskipun Long Chen bukanlah pembela surga, dia adalah seseorang yang terkait erat dengan karma yang sangat besar. Mengapa mereka harus terus mengincarnya? Apakah mereka tidak takut dengan reaksi dari Heavenly Tao? Untuk menghitung apapun tentang Long Chen tidak mungkin, dan jika mereka mencoba menghitung apapun tentang Dragon Blood Legion, mereka akan merasa hampir tidak mungkin. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion terhubung erat dengan Long Chen. Satu-satunya metode mereka adalah perhitungan bundaran keberuntungan karma benua, perubahan sekte, serta nasib beberapa murid. Itu membutuhkan usaha dan sumber daya yang tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, karena ini bukan perhitungan langsung, maka sangat mudah bagi mereka untuk mengambil kesimpulan yang salah. Li Tian Suan tidak bisa mengerti mengapa mereka sangat menginginkan Long Chen mati. Di matanya, ini adalah kebodohan yang tak tersembuhkan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, permusuhan ini telah menjadi batu. Mereka hampir menghancurkan kita, jadi tidak mungkin aku melepaskan mereka. Aku tidak bisa menggunakan pedang naga armor tulang belakang, tapi tidak apa-apa. Bahkan 10 tahun belum terlambat untuk balas dendam. Petik 2. Li Tian Suan menganggup ke dalam. Pulau Nasib Surgawi mungkin bermain api kali ini. Untuk membuat Long Chen mengarahkan pandangannya pada mereka, mereka mungkin kurang beruntung. Ahli Heavenly Fate Island tidak terlalu kuat. Mereka mengandalkan membaca garis takdir, membuatnya jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jika salah satu musuh mereka menargetkan mereka, mereka akan dapat segera mengetahuinya. Pulau Nasib Surgawi memiliki banyak sekutu, dan memberitahu mereka untuk menargetkan musuh mereka itu mudah, terutama karena mereka dapat mengungkap kelemahan musuh itu. Namun, Long Chen berbeda. Long Chen tidak bisa dibaca oleh Heavenly Fate Island. Saya tidak berpikir Anda harus mengasingkan diri selama beberapa hari ke depan. Jika tebakanku tidak salah, ketua aliansi akan segera datang. Dia. Saya sudah di sini. Petik 2. Sebelum Li Tian Suan selesai berbicara, suara Ku Jianying terdengar. Dia muncul di dalam menara Suantian. Li Tian Suan dan Patriark buru-buru berdiri untuk membungkuk, tetapi Ku Jianying melambaikan tangannya dengan acuh. Kami sudah sangat akrab satu sama lain, jadi tidak perlu menyianyiakan usaha. Long Chen, kamu memiliki beberapa keterampilan. Anda telah memenangkan saya beberapa wajah. Ku Jianying tersenyum cerah. Kali ini, Long Chen dan Guo Ran tidak hanya berhasil mempertahankan peringkat mereka, tetapi dukungan dari dunia roh telah menjadi tamparan di wajah musuh mereka. Selama beberapa hari terakhir, Ku Jianying tidak datang untuk menemui Long Chen karena dia tidak bertatap muka. Dalam menghadapi Pilvali, Ras Kuno, Swan Beast, Jalan Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Blood Kill Hall, dan berbagai kekuatan lain yang memicu masalah, serta pengkhianat di Martial Heaven Alliance miliknya sendiri, dia telah kalah. Harapan ketika datang ke peringkat pembantaian iblis. Namun, di luar dugaan, telah terjadi pembalikan terakhir. 110 persen, terakhir itu telah dikenali oleh beberapa anggota generasi senior. Hanya setelah mereka memberitahu orang lain, mereka memahami bahwa tablet surgawi pembantaian iblis benar-benar memasukkan dunia roh dalam perhitungannya atas dukungan seseorang. Akibatnya, semua kekuatan yang bekerja melawan mereka tidak bekerja tanpa hasil. Tamparan ini sangat keras. Senyum Ku Jianying mengancam akan membelah wajahnya. Sayang sekali hantu tua itu belum bangun, atau dia pasti akan senang melihatmu melakukannya dengan baik. Ku Jianying tersenyum. Namun, senyuman itu juga mengandung kekhawatiran. Orang tua itu telah mengasingkan diri selama beberapa bulan sekarang. Dia seharusnya sudah bangun, tapi masih belum ada kabar darinya. Huff, singkirkan hantu tua itu, kamu harus berkemas. Ikutlah denganku ke wilayah Suan Tengah. Saya memiliki manfaat yang sangat besar untuk diberikan kepada Anda. Ku Jianying tersenyum misterius. Litian Suan dan mata Patriark cerah. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memiliki senyuman antisipasi. Bab 1756 memasuki kon. Manfaat yang sangat besar. Seberapa besar? Seru Longchen. Ada apa dengan semua pembicaraan itu? Apa? Kamu tidak menginginkannya? Tidak apa-apa. Aku bisa memberikannya pada orang lain. Tegur Ku Jianying sambil tertawa. Manfaat ketua aliansi benar-benar luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu sudah cukup untuk mengubah hidup Anda. Namun, ketua aliansi hanya bisa memberimu kesempatan. Apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak? Itu tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri, kata Sang Patriark. Dia dan Litian Suan jelas tahu apa manfaat yang dibicarakan Ku Jianying, tetapi mereka tidak mengatakan apa itu. Hei hei, saya hanya bercanda. Selama ketua aliansi menawarkannya kepada saya, apakah itu baik atau buruk, saya akan menerimanya. Siapa yang meminta kami untuk memiliki hubungan yang begitu baik? Longchen tertawa. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu pasti tidak biasa. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi dengan cepat. Jelas, Ku Jianying sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara terlalu banyak. Uh, tolong beri aku waktu. Saya akan mengatur urusan saya, kata Longchen. Kenapa kamu terdengar lebih sibuk dariku? Cepatlah, kata Ku Jianying tanpa berkata-kata. Longchen menghilang seperti gumpalan asap. Setelah dia pergi, Li Tian Suan berkata, Kepala aliansi, bagi Longchen untuk pergi ke wilayah Suan Tengah sekarang mungkin akan menyebabkan gelombang besar. Apakah kamu sudah siap? Petik 2. Huff, kenapa aku harus bersiap? Dengan kehadiran itu, tidak ada persiapan yang cukup. Saya bahkan tidak bisa repot-repot menyiapkan apapun. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dia memiliki terlalu banyak variable dalam dirinya sehingga aku tidak bisa merencanakan apapun. Dia adalah murid dari aliansi surga bela diri, serta favorit dari hantu tua itu. Selama saya masih menarik nafas, saya tidak akan membiarkan dia menderita. Petik 2. Ketua aliansi, Anda salah paham. Sejujurnya, aku sama sekali tidak mengkhawatirkan Longchen. Yang saya khawatirkan adalah keributan yang akan meletus di wilayah Suan Tengah saat dia pergi ke sana. Pada saat itu, Anda mungkin akan ketahuan. Petik 2. Tidak mungkin seburuk itu. Itu hanya menerima warisan. Selanjutnya, apakah dia akan mendapatkannya masih belum diketahui? Keributan macam apa yang bisa dia sebabkan? Ku Jianying mulai. Li Tian Suan segera mengerti bahwa Ku Jianying belum cukup lama bersama Longchen untuk melihat petunjuk bahwa Longchen adalah penentang surga. Namun, identitas Longchen sebagai penentang surga adalah tabu dan tidak bisa diungkapkan. Li Tian Suan hanya bisa dengan bijaksana berkata, Berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun terakhir mengenal Longchen, kemanapun dia pergi tidak akan tinggal damai lama. Bahkan jika dia tidak mencari masalah, masalah akan terus mencarinya. Anda harus mempersiapkan diri. Petik 2. Kata-katamu masuk akal. Anak kecil ini adalah pembuat onar besar. Saya harus membuat beberapa persiapan. Ku Jianying mengangguk. Li Tian Suan kemudian memperingatkan Ku Jianying tentang bagaimana Longchen telah menipu Raskuno. Pada akhirnya, Ku Jianying tertawa terbahak-bahak. Bahkan sekarang, dia belum menerima berita apapun tentang pertemuan Raskuno. Dengan kata lain, Raskuno bersiap untuk menerima kekalahan ini begitu saja. Klon Siang Yunfei telah dibunuh oleh Longchen karena dia telah menantang Longchen. Longchen telah mengalahkannya secara terbuka dengan saksi yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya dalam hal ini. Adapun Raskuno, mereka sebenarnya telah menyiapkan jebakan, bahkan menggunakan ahlinya terpasej untuk melawan ahli transformasi jiwa. Pakar itu memakai topeng untuk mencegah identitasnya. Itu sudah menjadi hal yang sangat tidak tahu malu. Longchen telah membunuh jalannya ke sarangnya dan memanggil naga armor pedang tulang belakang, menggunakan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu juga sangat masuk akal. Jika Raskuno berani menuntut keadilan untuk ini di depannya, Ku Jianying akan langsung menamparkan mereka. Hanya ketika Litian Suan menyebutkan pulau nasib surgawi, ekspresi Ku Jianying sedikit tenggelam. Bagaimana pulau takdir surgawi menjadi seperti ini? Apakah rumor tersebut benar? Apakah Tuan Pulau Tua Daoxing Yan sudah meninggal? Tanya Ku Jianying. Meskipun ahli Netterpasej telah memahami hidup dan mati, mereka belum sepenuhnya melampaui hidup dan mati, dan umur panjang mereka masih memiliki batas. Hanya saja umur mereka jauh lebih besar dibandingkan ahli lainnya. Meskipun Master Heavenly Fate Island telah mencapai posisinya bahkan lebih awal dari senior seperti Ku Jianying, berdasarkan sisa umur panjangnya, dia seharusnya tidak mati. Pulau nasib surgawi menghabiskan sepanjang hari untuk mengintip ke langit. Umur panjang mereka tidak ditetapkan di atas batu. Mereka akan sering menyentuh topik tabu tertentu, yang akan menyebabkan umur panjang mereka menurun. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang ini, kata Li Tian Suan. Pulau nasib surgawi adalah keberadaan yang sangat istimewa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka menyentuh tabu surga, mereka akan dihancurkan dalam semalam. Para ahli dari pulau takdir surgawi adalah orang gila yang mengikuti garis itu untuk melihat rahasia yang tidak bisa dilihat orang lain. Sangat mudah bagi mereka untuk secara tidak sengaja kehilangan nyawa mereka. Pulau nasib surgawi agak sulit untuk ditangani. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, kata Ku Jianying. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk mencari keadilan bagi Long Chen atas ini. Ketua aliansi, aku tidak mengatakan kamu harus pergi ke mereka. Saya mengatakan bahwa mereka sudah menjadi musuh bebuyutan dengan Long Chen. Long Chen tidak akan begitu saja menelan amarahnya karena ini, Li Tian Suan memperingatkan. Ya saya mengerti. Heff, kasus terburuk adalah aku harus membersihkannya lagi. Semoga hantu tua itu segera bangun, atau aku akan kelelahan oleh bocah ini. Ku Jianying menggosok kepalanya saat dia merasakan sakit kepala datang. Dia hampir menyesal datang ke sini sekarang. Saat mereka bertiga berbicara, Long Chen akhirnya kembali. Dia telah memberikan 90 tulang tombak kepada Guo Ran, menyuruhnya untuk membagikannya kepada saudara-saudara yang menyukai senjata panjang. Tombak tulang ini semuanya berada pada level item kuasa divine, sementara kekerasan mereka bahkan sebanding dengan item divine setengah langkah. Mereka adalah harta yang mutlak. Long Chen telah menghapus jejak spiritual yang ditinggalkan siang Yunfei dengan kekuatan petir surgawinya. Mereka bisa digunakan secara bebas oleh siapa saja sekarang. Untuk membiasakan diri dengan mereka pasti membutuhkan waktu. Item spirit di dalam telah ditakuti oleh Evil Moon, jadi para prajurit Dragon Blood bisa menempatkan tanda spiritual mereka sendiri tanpa khawatir mereka akan melawan. Hanya setelah mengatur itu, Long Chen pergi dengan Evil Moon ke wilayah Suantengah. Kapal terbang Ku Jianying terbang dengan cepat. Ketika mereka melewati tanah tandus, Long Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Itu telah menjadi lokasi salah satu dari tujuh zona berbahaya, hutan pemakan surga. Bagian khusus ini telah hamus hitam oleh apinya. Bahkan setelah sekian lama, itu masih hitam. Saat itu, dia telah dikejar oleh Pil Fali dan mengandalkan perkelahian antara Heaven Devoring Forest dan Pil Fali untuk melarikan diri. Memikirkan hal itu membuatnya menghela nafas. Orang-orang wilayah Suantimur harus berterima kasih. Hutan Devoring Surga awalnya menghalangi jalan mereka ke wilayah Suantengah. Sekarang setelah hilang, mereka dapat menjelajahi benua dengan lebih leluasa. Banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah sekarang dapat melihat wilayah Suantengah, kata Ku Jianying sambil tersenyum. Menyesal? Meski mungkin ada banyak orang yang berterima kasih padaku, bahkan lebih banyak lagi yang menginginkanku mati sekarang. Long Chen mengangkat bahu. Satu-satunya hal yang tidak menimbulkan kecemburuan adalah biasa-biasa saja. Tidak ada jalan lain untuk ini, kata Ku Jianying. Tapi untuk bisa membuat lebih dari separuh dunia cemburu padaku, aku tidak tahu harus berkata apa. Apakah saya target yang bagus? Long Chen tersenyum pahit. Dia masih ingat bagaimana lebih dari separuh dunia ini menentang peringkatnya di peringkat pembantaian iblis. Jika bukan karena dunia roh, peringkat tempat pertamanya akan dibatalkan. Meskipun Long Chen berbicara dengan acuh-ta'acuh, dia masih dipenuhi amarah. Ras Kuno dan Suanbis, jika mereka menentangnya, dia bisa memahaminya. Bahkan ketika sampai pada aliansi keluarga Kuno, dia bisa menerimanya. Apa yang tidak dapat dia terima adalah bahwa bahkan para ahli dari jalan yang benar telah melawannya. Dia telah berjuang untuk jalan yang benar, dan dia telah memimpin orang untuk bertarung melawan monster devil abis. Beberapa dari orang-orang itu telah mengorbankan diri mereka untuk melindungi benua. Tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah pertentangan mereka. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Anda harus menyalahkan pil vali dan kekuatan besar lainnya yang membuat mereka melakukan hal-hal ini dan menggunakan fitnah, keluh Ku Jianying. Tidak, saya tidak menerima sudut pandang Anda ini. Jika hati mereka tidak mengandung keserakahan, iri hati, dan kekejaman, mereka tidak akan mudah disihir oleh orang lain. Orang-orang itu pasti tidak baik. Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Jadi ketua aliansi, jangan berpikir bahwa mereka tidak bersalah hanya karena mereka tidak mengerti. Kebodohan bukanlah perisai yang bisa mereka sembunyikan. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk dengan sengaja menghina orang lain. Saya perlu menjelaskan ini kepada Anda. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu menahan kita. Ketika kami tiba di wilayah Suantengah, saya tidak akan membiarkan siapapun dengan sengaja mempersulit saya. Saya akan langsung menamparkan mereka dengan konyol. Itulah yang harus ku beritahukan padamu, kata Longchen. Longchen tidak akan menahan amarahnya jika dia bertemu dengan sekelompok idiot. Dia tidak ingin Ku Jianying tertangkap basah jika hal seperti itu terjadi. Jadi dia membuat sikapnya jelas padanya dulu. Dia tidak akan menerima alasan mereka tidak mengetahui kebenaran. Kamu sama dengan hantu tua itu. Batu berlapis kotoran yang bau dan keras, kutub Ku Jianying. Karakter Longchen sangat mirip dengan orang tua itu. Namun, ada satu aspek di mana Longchen sedikit lebih baik. Setidaknya, dia memperingatkannya dulu agar dia bisa mempersiapkan diri. Adapun lelaki tua itu, di masa mudanya, dia akan meledak tanpa peringatan. Itulah mengapa Ku Jianying tidak bisa menahannya, dan mereka berdua berhenti akur. Jangan khawatir, kamu masih menjadi murid aliansi surga bela diri. Bahkan tanpa hubunganmu dengan hantu tua itu, kamu sama dengan anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Adapun para idiot itu, yah, aku tidak bisa diganggu dengan mereka. Lakukan sesukamu. Dalam tahun-tahun pengasingan saya, berbagai kekuatan telah berhasil menyusup ke aliansi surga bela diri, membuatnya membusuk sampai ke intinya. Untuk pulih sepenuhnya itu sulit. Beberapa obat saja tidak akan berhasil. Saya harus memotong sampai ke tulang untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Kamu bisa menjadi pedang yang saya gunakan untuk itu, desah Ku Jianying. Longchen tiba-tiba berpikir. Dia menatap Ku Jianying. Ketua aliansi, apakah kamu menipu saya? Anda berencana menggunakan saya seperti ini sejak awal, dan saya benar-benar berpikir saya harus meminta maaf dan memperingatkan Anda tentang ini. Keterampilan menipu Anda juga tidak buruk. Petik 2 Longchen tiba-tiba menyadari bahwa Ku Jianying memiliki tujuannya sendiri untuk membawanya ke wilayah Suantengah. Dasar bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Ku Jianying sedikit tersipu. Anak kecil ini benar-benar telah melihatnya. Tiba-tiba, sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Ada formasi transportasi di puncak bersama dengan banyak sosok. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Ayo pergi, kita sudah sampai di formasi transportasi. Petik 2 Bab 1757 Menguliti Kura-kura Hutan pemakan surga telah hilang sekarang, dan kekuatan spasial di wilayah ini tidak lagi begitu kacau. Itu memungkinkan orang untuk membangun formasi transportasi baru yang menghemat banyak waktu perjalanan. Namun, membangun formasi transportasi baru sangat mahal. Itu membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya fisik. Itu adalah konstruksi yang sangat besar. Beberapa formasi transportasi diciptakan oleh jalan benar, dan setelah itu, mereka mengandalkan orang-orang yang menggunakan formasi transportasi tersebut untuk menghasilkan kekayaan yang besar. Namun, saat ini, Ku Jianying memutuskan untuk tidak membuang waktu untuk membangun formasi transportasi. Dengan datangnya zaman besar, banyak formasi transportasi yang mulai rusak, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk perawatannya. Selain itu, mereka harus selalu waspada terhadap serangan jalur rusak. Yang terpenting, formasi transportasi tidak lagi menghasilkan uang sebanyak itu. Semakin banyak ahli lahir setiap hari, dan banyak orang memilih duduk di kapal terbang, menghemat uang yang dibutuhkan untuk formasi transportasi. Sebagian besar waktu, mereka yang memilih menggunakan formasi transportasi memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, karena lebih aman. Tetapi para ahli lebih suka terbang dengan perahu terbang mereka sendiri. Mereka tidak ingin uang mereka bermanfaat bagi aliansi surga bela diri. Adapun orang-orang Marsial Heaven Alliance sendiri, biayanya lebih murah untuk menggunakan formasi transportasi, dan biaya itu hanya cukup untuk mempertahankan formasi transportasi. Sehingga di daerah lain, formasi transportasi sudah tidak layak lagi dibangun, setidaknya dibandingkan sebelumnya. Tetapi ketika datang ke wilayah Suantengah, itu berbeda. Orang-orang di sini punya uang, dan untuk menghemat waktu, mereka sering menggunakan formasi transportasi. Formasi transportasi ini, yang pergi dari wilayah Suantimur ke wilayah Suantengah, memiliki ratusan kapal terbang yang menunggu giliran untuk digunakan. Namun, ketika perahu terbang Ku Jianying muncul, orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut dengan tergesa-gesa membiarkannya lewat terlebih dahulu. Ini adalah hak istimewa Ku Jianying sebagai kepala aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, formasi transportasi ini telah dibuat oleh aliansi surga bela diri. Huff, arogan sekali. Apakah masalah aliansi surga bela diri Anda lebih penting daripada masalah orang lain? Petik 2 Kapal terbang Ku Jianying baru saja memasuki formasi transportasi ketika sebuah suara datang dari kapal terbang yang awalnya di baris berikutnya dan telah digantikan olehnya. Oh, sebenarnya saya bertemu dengan beberapa teman lama. Hei, Ras Kura-kura, apa kabar? Longchen segera mengenali suara itu dan melihat untuk melihat sesepuh botak dari Ras Kuno. Itu adalah Patriark Nether Passage dari Ras Seven Star Dragon Tortoise yang telah memburunya sebelumnya. Longchen tersenyum dan melambai seperti dia melihat seorang teman yang sudah lama tidak dia lihat. Kamu, Longchen. Tetua itu tidak terlalu memerhatikan kapal terbang itu. Dia baru saja melihat tanda aliansi surga bela diri. Dia tidak memperhatikan warna karakter aliansi yang tertulis di depannya, yang menandainya sebagai perahu terbang Ku Jianying. Longchen keluar dari sana, menyapanya dengan hangat, dan sesepuh hampir batuk darah lagi. Jika dia memiliki rambut, itu pasti akan berdiri tegak. Mati, ahli Nether Passage itu segera menjadi marah. Longchen telah menghancurkan Ras Kuno wilayah Suan Timur, dan hanya beberapa elit mereka yang selamat. Hal terburuk adalah bahwa Longchen tidak hanya menghancurkan Ras Kuno dan merampok harta mereka, tetapi dia bahkan telah mengambil mayat naga armor pedang tulang belakang. Mereka tidak mendapatkan apapun. Ini adalah penghinaan mutlak. Pakar ini hampir memasuki kondisi gila dan kacau karena amarahnya. Sekarang dia segera menyerang Longchen. Dia sangat marah. Dia segera menggunakan energi hidup dan mati untuk mengunci Longchen dengan erat. Pada jarak ini, dia pasti tidak akan memberi Longchen kesempatan untuk lari. Kakak kura-kura, kenapa kamu sangat marah? Matamu merah, dan mulutmu berbusa liar. Longchen tersenyum pada ahli Nether Passage, benar-benar mengabaikan serangannya. Mati Serangan mendadak dari seorang ahli Nether Passage membuat semua orang melompat ketakutan. Pukulannya mengandung kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang keluar dari belakang Longchen. Itu gemilang dan perkasa, menembus batasan waktu dan ruang. Kepala ras kura-kura naga bintang tujuh memiliki lengannya yang terlempar menjauh dari tubuhnya. Darah memercik. Ah, darah kura-kura adalah suplemen yang bagus. Sayang sekali, Longchen menangkap lengannya dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun dia mengatakan itu menyesal, dia tidak pergi mengambil darahnya. Meskipun ahli Nether Passage itu kuat, garis keturunannya tidak terlalu murni. Dibandingkan dengan darah Swan Beast, itu tidak berharga. Bahkan jika dia mengumpulkannya, dia mungkin hanya bisa menggunakannya untuk tahu darah atau semacamnya. Cahaya pedang menghilang. Ku Jianying muncul di belakang Longchen, menatap dingin pada Patriark dari ras Seven Star Dragon Tortoise. Aku bahkan belum pergi untuk melunasi tagihan denganmu karena menindas muridku, dan kamu sudah berani menyerangku hari ini. Nyali Anda cukup besar. Petik 2 Munculnya Ku Jianying membuat Sang Patriark menjadi pucat pasi. Nama Ku Jianying mengandung kekuatan luar biasa di benua itu. Meskipun mereka berdua ahli Nether Passage, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Ku Jianying. Aku, aku, aku tidak menggertak muridmu. Longchen jelas-jelas adalah orang yang dengan kejam dan kejam membantai ras kuno saya. Pernahkah Anda melihat bagaimana dia menghancurkan ras kuno wilayah Swan Timur? Membuat marah Sang Patriark. Betapa menggelikan, kau lah yang mengambil inisiatif untuk menyerang muridku, jadi mengapa dia tidak bisa menyerang balik? Anda adalah seorang ahli Nether Passage, namun Anda begitu tidak tahu malu untuk menyerang murid transformasi jiwa, dan kemudian Anda menangis menjadi korban ketika Anda benar-benar dipukuli olehnya. Apakah kamu peduli dengan wajahmu? Ejek Ku Jianying. Saya tidak pernah mencoba membunuhnya. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padanya. Kata Sang Patriark. Jadi maksudmu itu semua adalah kesalahpahaman. Tiba-tiba, Longchen melompat ke dalam percakapan. Tepatnya, itu hanya kesalahpahaman. Petik 2. Hahaha, jadi itu hanya kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Saya pikir Anda ingin membunuh saya. Petik 2. Longchen tiba-tiba tertawa dan berjalan ke arah Patriark. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan nada mencela, Bukannya aku mencoba memarahimu, tapi kenapa kamu tidak mengatakannya pada hari itu? Jika ya, kesalahpahaman tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Haha, sekarang setelah kamu mengungkitnya, aku merasa agak malu karenanya. Namun, sekarang setelah kita jelas tentang banyak hal, saya tidak akan terus mengganggu Anda tentang ini. Marilah kita singkirkan senjata kita dan menggantinya dengan hadiah dari Batu Giok dan Sutra. Ayo, mari berpelukan untuk mengungkapkan ketulusan kita. Petik 2. Longchen dengan tenang memeluk Patriark dari ras Seven Star Dragon Tortoise. Para ahli yang hadir semua tercengang. Bahkan sang Patriark tercengang. Dia tidak tahu apa yang Longchen lakukan. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Longchen sekarang, tetapi dia tahu bahwa Ku Jianying akan memotongnya jika dia berani mencoba. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Longchen telah menyelesaikan pelukannya dan sekali lagi menepuk pundaknya. Baiklah, kita masih punya urusan mendesak untuk ditangani, jadi kita pergi dulu. Petik 2. Longchen kembali ke perahu terbangnya, diikuti oleh Ku Jianying. Mereka menghilang saat formasi transportasi diaktifkan. Sang Patriark berdiri di sana dengan hampa. Bahkan sekarang, dia tidak berhasil memutar kepalanya tentang apa yang baru saja terjadi. Apakah Longchen benar-benar mencoba menyelesaikan masalah dengan Raskuno? Tapi bagaimana itu mungkin? Kepala keluarga, kamu. Tiba-tiba, salah satu murid dari Rask Seven Star Dragon Tortoise menunjuk ke punggung Sang Patriark dengan ekspresi ketakutan. Apa itu? Sang Patriark terkejut dan dengan tergesa-gesa menyebarkan akal surgawinya. Dia melihat bahwa pada suatu saat, darah mulai menetes di punggungnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah, dan jubah di punggungnya ditiup ke belakang, memperlihatkan sosok kurusnya. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa punggung Bapak Bangsa telah dikuliti. Sekarang darahnya berantakan. Patriark, tanda leluhurmu, para murid dari ras kurakura naga bintang tujuh menutup mulut mereka, terlihat tidak percaya. Tanda leluhur kurakura naga bintang tujuh adalah tanda dewa yang terukir di cangkangnya. Tanda surgawi ini adalah rune terkuat mereka. Mereka berspesialisasi dalam menggunakan perisai mereka sebagai senjata, yang membuat pertahanan mereka begitu kuat. Itu semua berkat rune itu. Rune ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerap sebagian dari serangan seseorang sehingga dapat digunakan untuk melawan mereka. Meskipun kekuatan ofensif mereka kurang, kekuatan pertahanan mereka yang sangat besar sudah cukup untuk menyebabkan keputusasaan pada musuh mereka. Kembali ketika Patriark telah melawan pedang naga armor tulang belakang, sebenarnya dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Satu-satunya alasan dia batuk darah dan terluka adalah karena bagaimana Long Chen membuatnya sangat marah. Dalam pertempuran, dia telah memblokir dan menyerap serangan pedang spin armor dragon. Itulah mengapa kekuatan pertahanan mereka digambarkan sebagai monster. Namun, kekuatan ini berasal dari tanda leluhur mereka. Dan sekarang, tanda leluhur itu telah menghilang padanya. Dengan kata lain, dia akan menjadi kura-kura tanpa cangkang di masa depan. Long Chen Patriark mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah formasi transportasi, tapi perahu terbang Ku Jianying sudah lenyap. Evil Moon, apakah benda ini benar-benar berguna? Saya sudah membaca banyak buku, jadi jangan coba-coba membodohi saya. Petik 2 Long Chen melihat Rune di selembar kulit di ruang spiritualnya. Itulah yang telah dia kelupas dari Patriark Raskura-kura Naga Bintang 7. Mengambil benda ini bukanlah sesuatu yang telah direncanakan Long Chen. Evil Moon lah yang menyuruhnya melakukannya. Dia juga tidak tahu metode apa yang digunakan Evil Moon untuk dapat mencuri tanda leluhur di depan dua ahli Netter Passage tanpa mereka sadari. Tentu saja itu berguna. Namun, itu tidak berguna bagi saya, tetapi bagi batu bata pembalik surga, kata Evil Moon. Kamu ingin aku memberikannya ke Little Heaven? Tanya Long Chen. Iya, berdasarkan auranya, botak itu pasti keturunan naga iblis kecanduan darah. Karena campuran darah naga dan kura-kura, serta campuran darah manusia nantinya, garis keturunannya sangat tidak murni, dan ada beberapa keterampilan surgawi yang tidak bisa dia gunakan lagi. Saya kira dia bahkan tidak tahu bahwa Rune ini memiliki kegunaan lain. Petik 2. Jenis penggunaan apa? Naga iblis kecanduan darah memiliki satu area yang kuat, dan itu adalah kemampuan pemulihannya. Kemampuan pemulihan ras naga jahat gelap saya berasal dari simpanan energi kami sendiri, tetapi naga iblis kecanduan darah mengandalkan Rune surgawi pada sisiknya untuk menyerap energi eksternal untuk pulih. Meskipun tanda leluhur ini telah mengalami kemunduran dari kondisi puncaknya, ia masih memiliki jejak kekuatan itu. Saya sedang mempersiapkan untuk menyempurnakannya menjadi Rune pasif untuk Little Heaven. Jika berhasil, Little Heaven akan mendapatkan sebagian kekuatannya. Pertahanannya akan meningkat, dan akan mampu menyerap sebagian serangan musuh. Selanjutnya, jika itu benar-benar berhasil mengaktifkan kemampuan surgawi ini, kemampuan pemulihan Little Heaven akan melonjak. Dibandingkan dengan formasi yang dikenakan Xia Chen, Rune ini akan jauh lebih kuat jika berhasil. Dengan patuh duduk melalui berbagai formasi transportasi, Long Chen tiba di dalam kota kuno. Bab 1758, Kota Kuno Central Plains. Ini adalah wilayah Suan Tengah. Long Chen melihat sekeliling ke kota kuno yang mengelilinginya. Beberapa batu-bata sudah tertutup retakan dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Itu sangat lelah. Ini benar-benar wilayah Suan Tengah. Kota ini adalah markas besar aliansi surga bela diri. Itu hanya sebagian kecil dari sentral Suan Region, kata Ku Jianying. Jangan tertipu dengan udaranya yang lelah. Ini sebenarnya adalah udara waktu. Ini berisi sisa-sisa sepanjang waktu kota ini ada. Berada di sini saja akan memudahkan seseorang memahami hukum waktu. Petik 2. Markas besar aliansi surga bela diri adalah kota yang sangat kuno. Meskipun terlihat lelah, itu berhasil bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memperbaiki area yang rusak adalah ilegal, dan juga ilegal untuk merusak penampilannya saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai kota manusia paling kuno di seluruh benua surga bela diri. Sejarah kota ini membentang kembali ke era kegelapan. Saya selalu berpikir bahwa kota ini memiliki nasib dan kehidupannya sendiri. Itu telah mencatat berlalunya waktu dan berhasil ada dalam aliran waktu yang tak ada habisnya. Ini adalah takdirnya. Namun, hanya beberapa orang yang bisa merasakannya, jelas Ku Jianying. Salam, Ketua Aliansi. Saat Ku Jianying dan Long Chen keluar dari formasi transportasi, para ahli di sekitarnya segera membungkuk ke arah Ku Jianying. Ini adalah murid muda dari aliansi surga bela diri. Basis budidaya mereka semua berada di ranah transformasi jiwa. Setiap tatapan mereka tajam, dan mereka memiliki aura yang kuat. Mereka benar-benar ahli. Setelah membungkuk ke arah Ku Jianying, mereka menatap Long Chen dengan aneh. Mereka dengan jelas mengenalinya. Halo, Long Chen tersenyum tipis dan menyapa. Kakak magang senior Long Chen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Reputasi Anda mendahului Anda. Salah satu murid menangkupkan tinjunya ke arahnya. Murid-murid ini semua sedikit bersemangat. Meskipun Long Chen memiliki banyak musuh di seluruh dunia, dia masih menjadi murid aliansi surga bela diri. Prestasinya adalah sesuatu yang mereka banggakan. Mereka sangat bangga dengan keajaiban yang telah dia buat, tumbuh dari kerajaan sekuler kecil di Wastelen Timur ke levelnya saat ini. Legenda ini membuatnya menjadi idola bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di wilayah Suantengah, sebuah tempat yang dipenuhi dengan para jenius surgawi dan monster tertinggi, nama Long Chen masih sangat bergema. Biasanya, mereka hanya bisa melihatnya sekilas dengan diok fotografi. Sekarang mereka bisa bertemu dengannya secara langsung. Bagaimana dengan murid-murid markas saya? Ku Jianying tersenyum. Mereka semua elit di antara elit, ahli di antara para ahli. Mereka adalah pejuang sejati. Long Chen mengangguk. Dia mendengar kebanggaan Ku Jianying. Jelas, murid-murid ini adalah semua orang yang dilihat oleh Ku Jianying. Mereka benar-benar kuat. Hanya dengan melihat matanya, Long Chen bisa melihat bahwa mereka adalah pejuang yang tidak takut mati. Prajurit seperti itu sangat jarang. Kalian anak muda bisa mobrol. Aku punya urusan untuk ditangani. Jaga Long Chen. Ku Jianying benar-benar melemparkan Long Chen ke sini dan ditinggalkan sendirian. Kami tidak akan berani menerima pujian kakak magang saudara Long Chen. Murid Xin Li menyapa kakak magang kakak Long Chen. Seorang pria dengan pedang di punggungnya menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen. Orang ini adalah pemimpin grup ini. Seorang pembudidaya pedang, Long Chen merasakan aura tajam Xin Li. Saya berkultivasi selama tiga tahun di gerbang pedang surgawi. Sayangnya, saya tidak dapat lulus uji coba Swartz Teller, jadi saya dikeluarkan. Saya paling banyak setengah seorang kultivator pedang, kata Xin Li dengan menyesal. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menatap. Energi dao surgawi Xin Li sangat kuat, dan auranya tajam. Dia jelas seorang empirean, tetapi bahkan sosok seperti itu dikeluarkan dari gerbang pedang surgawi. Apakah itu sangat menakutkan bahkan tidak menerima empirins? Melihat ekspresinya, Xin Li menjelaskan, pembudidaya pedang hanya peduli tentang pemahaman mereka tentang pedang dao. Segala sesuatu yang lain tidak berhubungan. Kembali ke gerbang pedang surgawi, saya beruntung bertemu dengan senior Ling Yun Xi. Awalnya, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi di gerbang pedang surgawi. Hanya berkat petunjuknya saya diizinkan berkultivasi di sana selama tiga tahun. Senior Ling Yun Xi berkata bahwa saya sangat disayangkan karena energi dao surgawi saya terlalu kuat, mempengaruhi pemahaman saya tentang pedang dao. Namun, dia secara khusus mengajari saya teknik yang dapat menggabungkan kekuatan dao surgawi dengan dao pedang, sangat menguntungkan saya. Meskipun kami tidak pernah secara resmi mengambil nama master dan magang, benar-benar ada hubungan seperti itu di antara kami. Petik 2 Jadi Xin Li ini sebenarnya adalah murid Ling Yun Xi. Long Chen segera menjadi lebih ramah. Ling Yun Xi adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang dia kagumi. Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa Ling Yun Xi juga merupakan keajaiban. Dia pada dasarnya telah mencapai basis kultivasi puncaknya dan berhenti maju, tetapi dengan mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba tentang pedang dao, dia menerobos semua belenggu, menjadi sosok terkenal yang menciptakan keajaiban kultivasi. Karena Anda adalah murid pemimpin sekte, maka kami benar-benar saudara magang, Long Chen tertawa. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu murid Ling Yun Xi dari gerbang pedang surgawi di sini. Dia menepuk bahu Xin Li, bertanya dengan hangat, bagaimana kabar pemimpin sekte sekarang? Xin Li merasa sangat terharu melihat seberapa dekat tindakan Long Chen terhadapnya. Dia segera menjawab, dia baik-baik saja. Namun, saya sudah pergi untuk sementara waktu. Saat itu, dia mencoba menerobos dunia bintang kehidupan. Petik 2. Long Chen mengangguk. Ling Yun Xi telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dia sudah lama kehilangan kesabaran masa muda. Sekarang ia memupuk stabilitas tanpa meninggalkan cacat sedikitpun. Selanjutnya, seorang kultivator pedang tidak mengejar basis kultivasi, tetapi alam pemahaman yang lebih tinggi. Jadi itu normal jika basis kultivasi Ling Yun Xi tidak berkembang sangat cepat. Apakah kakak magang senior Yue Xi Feng baik-baik saja? Saya selalu menjadi salah satu penyembahnya, kata Xin Li dengan bersemangat. Ling Yun Xi telah membawa Yue Xi Feng ke gerbang pedang surgawi. Saat itu, Yue Xi Feng sudah mati secara fisik. Jiwanya telah terperangkap di pedangnya. Itu adalah gerbang pedang surgawi yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menarik kembali jiwa Yue Xi Feng dari pedangnya. Adapun Yue Xi Feng, jiwanya telah tenggelam dalam pedang begitu lama, dan dia benar-benar memahami arti menjadi satu dengan pedang. Yue Xi Feng diklaim sebagai murid dengan potensi paling besar dalam sejarah gerbang pedang surgawi. Faktanya, bahkan master gerbang saat ini dengan sungguh-sungguh berharap dia tinggal di gerbang pedang surgawi untuk berkultivasi. Namun, Yue Xi Feng menolak. Dia harus kembali ke sisi Long Chen. Dia mengatakan bahwa dalam hidup ini, dia memiliki dua hal yang dia yakini, satu adalah pedang di tangannya, sedangkan yang lainnya adalah bosnya. Xin Li ingin bergabung dengan gerbang pedang surgawi tetapi ditolak, sementara Yue Xi Feng adalah seseorang yang diminta gerbang pedang surgawi untuk tetap tinggal tetapi telah pergi dengan tegas. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Untuk Long Chen, Yue Xi Feng telah mengorbankan kesempatan kultivasi terbaiknya. Untuk dapat membuat seorang kultivator pedang yang sombong dan tidak terikat menjadi seseorang yang akan mengikutinya sampai mati, Xin Li sudah lama merasa sangat kagum pada Long Chen. Dia melakukannya dengan sangat baik. Wilayahnya tumbuh semakin tinggi, dan dialah yang memiliki serangan paling tajam di Dragon Blood Legion saya. Long Chen juga bangga pada Yue Xi Feng. Dia benar-benar kuat. Dia adalah seorang jenius sejati dari pedang Dao. Dia sangat percaya pada pedang. Itu benar-benar fanatik. Ling Yun Xi dapat menghitung setengah dari tuannya karena tuan sejati Yue Xi Feng sebenarnya adalah pedang di tangannya. Pemahamannya tentang pedang Dao hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xin Li memimpin jalan saat mereka berjalan, dan empat murid mengikuti di belakang mereka. Mereka menyusuri gang kuno menuju alun-alun. Kemanapun Xin Li pergi, beberapa murid muda akan menyambutnya dengan hormat. Jelas, Xin Li cukup berpengaruh dan dihormati di sini. Namun, ketika mereka melihat Long Chen, ekspresi murid-murid itu membeku saat mereka menatap dengan tidak percaya. Ketika mereka tiba di alun-alun, Long Chen terkejut melihat empat bola cahaya di dalamnya. Bola cahaya itu masing-masing memiliki arena bela diri di dalamnya. Ada murid yang bertarung di arena bela diri. Hal yang mengejutkan adalah bahwa lawan dari murid-murid ini bukanlah manusia, tetapi makhluk hidup yang aneh. Itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan manusia, tetapi hanya memiliki satu mata dan memiliki tanduk hitam di dahinya. Itu tertutup sisik hitam, ujung kukunya setajam pisau. Setiap kali itu menyerang, itu mengeluarkan suara siulan saat ruang terpotong. Meskipun dia tidak tahu apa bentuk kehidupan ini, merasakan iblis Ki yang mengamuk, dia tahu mereka adalah ras iblis. Selanjutnya, berdasarkan istilah kultivasi manusia, aura mereka berada pada level bintang kehidupan. Ada empat murid di atas empat arena bela diri. Masing-masing memegang pedang, manifestasi mereka diaktifkan di sekitar mereka, dan sinar pedang Ki berulang kali bentrok melawan makhluk iblis. Ketika pedang murid-murid itu mendarat di makhluk iblis, percikan api terbang dari sisik mereka. Kekuatan pertahanan mereka sangat besar. Tiba-tiba, pedang salah satu muridnya hancur saat bersentuhan dengan cakar tajam lawannya. Murid itu terkejut, dia buru-buru mundur, tapi makhluk iblis itu cepat, dan cakar satunya menghantam dadanya. Cakar tajamnya langsung menembus tubuhnya. Murid itu menjadi lumpuh dengan cakar menembus dadanya. Dia tidak bisa bergerak, cakar lainnya menusuk kepalanya. Sinar cahaya pedang jatuh, memotong lengan makhluk iblis itu dan menyebabkan darah hitamnya menyembur keluar. Ini magang saudara laki-laki Sinli. Murid lain baru saja mulai mengisi untuk membantu ketika Sinli muncul di arena bela diri. Setelah mengiris lengannya dengan satu serangan, dia menendangnya, menyebabkannya menabrak penghalang cahaya. Itu mengeluarkan ratapan sedih saat berubah menjadi asap dan menghilang. Cahaya ini sebenarnya adalah formasi pembunuhan yang tidak efektif melawan manusia tetapi akan langsung membantai makhluk iblis. Sinli membantu murid itu berdiri. Karena ditusuk di bagian dada oleh makhluk iblis itu, tubuhnya masih lumpuh. Terima kasih banyak, saudara magang senior Sinli, kata murid itu. Sinli membawanya keluar dari arena bela diri. Segera beberapa murid bergegas untuk membantu, menggunakan jenis ekstrak obat khusus untuk menyembuhkan luka-lukanya. Serangan makhluk iblis itu sangat menakutkan. Siapapun yang terkena akan diracuni dan merasa seluruh tubuh mereka mati rasa. Itu adalah skenario yang sangat berbahaya, dan bahkan energi daosurgawi tidak dapat menekan racun ini. Ada banyak murid di sini. Banyak dari mereka dengan antusias datang untuk membantu, sementara beberapa memiliki senyum mengejek yang samar. Betapa bodohnya, dia baru saja maju ke transformasi jiwa, tetapi dia menantang iblis bertanduk peringkat kesebelas. Apa bedanya dengan berpacaran dengan kematian? Suara mengejek terdengar dari kerumunan. Ekspresi murid yang terluka itu sangat tidak sedap dipandang. Sinli hendak berbicara ketika Long Chen berbicara lebih dulu. Jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi bahaya, maka mereka tidak perlu berkultivasi. Adik laki-laki, kamu tidak buruk. Petik 2. Bab 1759, Komandan ketiga. Hanya setelah kata-kata Long Chen terdengar, murid itu memperhatikannya. Dia melompat. Long Chen. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia buru-buru berjuang untuk berdiri, menatapnya dengan penuh semangat. Kamu tidak buruk. Bahkan saat menghadapi kematian, Anda bisa tetap tenang. Itulah yang perlu dimiliki oleh seorang ahli sejati. Long Chen mengangguk. Dia benar-benar memandang baik murid muda ini. Meskipun dikatakan bahwa setiap prajurit harus mampu menghadapi kematian, hanya sedikit yang masih bisa mempertahankan ketenangan mutlak saat menghadapinya. Orang-orang seperti itu harus memiliki hati yang kuat. Murid itu sangat tersentuh untuk mendapatkan pujian Long Chen. Tubuhnya bahkan bergetar karena emosi. Ini adalah pengakuan besar baginya. Nama Long Chen sekarang sangat terkenal sehingga semua orang di aliansi surga bela diri mengenalnya. Dia telah menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis, kehormatan terbesar. Bahkan di mata murid-murid wilayah Suantengah, dia adalah eksistensi seperti dewa. Itu belum pasti. Seseorang harus pintar juga. Jika mereka bahkan tidak mengetahui kekuatan mereka sendiri, maka cepat atau lambat mereka akan mati dengan menyedihkan. Petik 2. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Kerumunan berpisah untuk memperlihatkan seorang pria dengan tubuh sedang dan wajah gelap. Dia tidak terlalu tinggi, tapi proporsi tubuhnya melenceng. Tubuh bagian atasnya lebih pendek dari orang normal, sementara kakinya sangat tebal. Dia tampak aneh. Dia mengenakan jubah yang sama dengan Sinli, dan mereka berbeda dari jubah murid lainnya. Dia jelas juga seorang empirean yang kuat dengan status yang mirip dengan Sinli. Namun, ketika orang ini muncul, semua murid segera menjadi waspada dan menatapnya dengan dingin. Pria itu perlahan berjalan, diikuti oleh sekelompok murid dengan aura begelombang yang memelototi Longchen. Tampaknya bagian dalam aliansi surga bela diri tidak sepenuhnya bersatu. Mulut Longchen melengkung menjadi senyuman dingin. Orang ini jelas datang untuk mencari masalah dengannya. Orang ini sama sekali tidak terkejut melihat Longchen. Jika tebakan Longchen benar, dia datang khusus untuknya. Menjadi sadar diri tetapi tidak merasa rendah diri. Memiliki kepercayaan diri tetapi tidak sombong. Itu adalah ciri seorang ahli. Namun, Anda benar ketika mengatakan seseorang harus menyadari kekuatannya sendiri. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang lain tidak sadar diri. Atau apakah Anda hanya merasa bahwa Anda sendiri kurang pengetahuan diri. Longchen melirik pria berwajah gelap itu. Hanya nada suara orang ini yang menunjukkan sikapnya. Longchen secara alami tidak akan memberinya wajah. Komandan ketiga, menurutmu apa yang kamu lakukan? Tanya Xin Li. Di aliansi surga bela diri, generasi junior memiliki empat komandan. Mereka semua adalah empirean yang kuat dengan kekuatan yang sangat besar, dan mereka masing-masing memimpin pasukan mereka sendiri. Keempat komandan diberi peringkat sesuai dengan kekuatan. Xin Li berada di peringkat keempat, artinya dia adalah yang terlemah di antara empat komandan. Namun, Xin Li memiliki keberanian yang besar dan telah memenangkan pengakuan Ku Jianying. Dia juga memenangkan rasa hormat dari teman-temannya. Hanya saja dari segi kekuatan, dia adalah yang terlemah dari keempat komandan dan sering ditolak oleh komandan lainnya. Masih ada sedikit ketidakharmonisan di antara kelompok ini. Komandan ketiga sekarang telah datang, menyebabkan orang-orang di sisi ini tegang. Mereka sangat marah di dalam. Komandan ketiga pasti melakukan ini dengan sengaja. Xin Li, seorang jenderal yang kalah harus membawa pasukannya yang kalah ke samping. Aku di sini bukan untukmu, tapi untuknya. Komandan ketiga menunjuk ke Longchen. Kamu, Xin Li mengambil langkah maju tetapi ditahan oleh Longchen. Aku tahu kamu datang untukku. Saya tidak suka bertele-tele, jadi beritahu saya tujuan Anda secara langsung. Petik 2 Pertama, beritahu saya mengapa Anda datang ke wilayah Suantengah. Petik 2 Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apakah orang ini idiot? Begitu dia membuka mulutnya, dia menanyakan pertanyaan yang menggelikan. Longchen, akan lebih baik jika kamu lebih patuh. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Teriak salah satu murid di samping komandan ketiga. Longchen melirik orang yang segera menegang. Sensasi kematian yang intens menyelimuti dirinya. Dia merasa seperti pedang dewa kematian sudah menempel di lehernya. Dia tiba-tiba menjerit saat dia mengompol. Kakinya gemetar. Tatapan Longchen mengandung niat membunuhnya yang menakutkan. Itu adalah niat membunuh yang terakumulasi melalui membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh ini mengandung teror jutaan dan jutaan ahli. Meskipun ahli itu adalah peringkat 9 Celestial, kemauannya tidak cukup kuat. Dia tidak mungkin menahan niat membunuh Longchen yang berisi udara kematian yang begitu intens. Hanya dengan pikiran, hidupnya ada di tangan Longchen. Adapun orang lain, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi karena niat membunuh Longchen telah dipadatkan pada satu orang itu. Hanya satu murid yang merasakan niat membunuhnya yang menakutkan. Yang lainnya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Yang mereka lihat hanyalah Longchen telah melirik murid itu, dan murid itu segera mengompol dan terlihat seperti baru saja melewati kematian. Longchen, menurutmu apa yang kamu lakukan? Teriak komandan ketiga. Dia mungkin tidak tahu apa yang Longchen lakukan, tetapi hasilnya jelas. Saya mengajarinya untuk tidak selalu membantu anjing makan kotoran. Jika dia benar-benar membuatku marah, dia akan kehilangan nyawanya, kata Longchen acuh tak acuh. Longchen, ini adalah wilayah Suan Tengah, bukan wilayah Suan Timur. Jangan terlalu sombong. Huff, jangan berpikir bahwa menggunakan cara tercelah untuk menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis berarti kamu berada di atas semua orang. Karena kamu, semua murid aliansi surga bela diri telah dihina dan berubah menjadi bahan tertawaan oleh semua orang, ejek komandan ketiga. Omong kosong, Longchen menggunakan kekuatannya sendiri untuk menempati posisi pertama. Jika tidak, tablet surgawi pembantaian iblis tidak akan memberinya hadiah. Apakah Anda meragukan otoritas tablet surgawi? Amarah Xin Li Betapa menggelikan, Longchen menggunakan cara yang benar-benar tercelah untuk mengelabui tablet surgawi. Dunia roh telah mengkhianati umat manusia, tapi entah bagaimana dia berhasil membawa faktor pendukung mereka ke dalam keputusan tablet dewa. Itu benar-benar tercelah, siapapun yang memiliki otak dapat mengatakan bahwa Longchen harus curang untuk menempati posisi pertama. Dia telah kehilangan semua wajah aliansi surga bela diri. Komandan ketiga memandang Longchen dengan jijik. Longchen, jika kamu masih memiliki sedikit rasa malu yang tersisa, kamu harus bergegas dan keluar dari Central Swan Region. Jangan menjatuhkan kami dengan tindakan memalukanmu. Petik 2 Longchen adalah kebanggaan aliansi surga bela diri. Apakah Anda memiliki penyakit mental untuk mempercayai kata-kata orang luar yang diucapkan dengan sengaja untuk menyakiti orang-orang Anda sendiri? Teriak Xin Li Di aliansi surga bela diri, masih ada beberapa orang yang merasa jijik atas peringkat tempat pertama Longchen. Itu karena seluruh dunia berpikir bahwa Longchen telah curang. Meskipun dia telah memperoleh pengakuan tablet surgawi pembantaian iblis, itu karena dukungan dari dunia roh, dan dunia roh telah lama dipandang sebagai musuh umat manusia. Jadi peringkat tempat pertama Longchen sangat kontroversial. Pilfali, ras kuno, suan bis, aliansi keluarga kuno, semua kekuatan ini mengumumkan bahwa Longchen tercela dan tidak tahu malu, eksistensi jahat yang tidak dapat ditebus. Apakah itu karena ahli ras iblis asli yang muncul di akhir atau dukungan dari dunia jiwa, mereka berdua menarik kemarahan publik karena kedua keberadaan itu adalah musuh dari benua surga bela diri. Di sisi lain, Xin Li mendukung penuh Longchen karena dia sangat mengagumi Longchen dan memandangnya sebagai pahlawan. Selain itu, dia telah menerima bantuan Ling Yunzi dan mempercayai penilaiannya. Ling Yunzi tidak akan salah menilai Longchen. Ada juga alasan lain yang membuat Xin Li mendukung penuh Longchen, dan itu karena Yue Zifeng. Xin Li menyembah Yue Zifeng, dan di matanya, Yue Zifeng adalah reinkarnasi dari Dewa Pedang. Jika sosok seperti itu bersedia memanggil bos Longchen, pencapaian Longchen tidak bisa menjadi hasil dari kecurangan atau penipuan. Enyahlah. Murid-murid di belakang komandan ketiga mulai berteriak pada Longchen, suara mereka semakin keras. Kalian semua harus tutup mulut, atau kalian tidak akan melihat matahari besok. Longchen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Suaranya sama sekali tidak keras, apalagi dibandingkan dengan teriakan mereka. Namun, itu berisi ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Teriakan para murid ini tiba-tiba berhenti seolah-olah suara mereka telah terputus. Untuk beberapa alasan, mereka semua memiliki firasat bahwa jika mereka berteriak lagi, hidup mereka akan berakhir. Firasat itu lebih jelas dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua orang menjadi bisu dalam sekejap, menatap ketakutan di Longchen. Mereka belum pernah melihat sosok yang begitu menakutkan yang bisa membuat mereka merasakan kematian mereka sendiri seperti ini. Setelah maju ke Heaven Stage of Soul Transformation ke-9, keinginan seni tubuh Hegemon 9 bintang telah tumbuh sedikit di luar kendali Longchen. Keinginan yang mendominasi itu tidak lagi sepenuhnya ditekan olehnya. Ini adalah keinginan yang menginspirasi teror dan keputusasaan, keinginan yang membuat orang lain tidak berani melawan. Hanya memikirkan tentang melawan akan menyebabkan kematian tertentu. Itulah yang dikatakan surat wasiat. Mereka bisa dengan jelas merasakan kematian mereka sendiri. Semua orang tercengang hanya dengan satu kalimat dari Longchen. Tiba-tiba, salah satu panggung bela diri menyala, dan komandan ketiga masuk. Dia berteriak pada Longchen, Longchen, jika kamu punya nyali, kamu akan melawanku. Jika Anda tidak dapat mengalahkan saya dalam sepuluh langkah, Anda harus menyala kembali ke wilayah Suan Timur Anda. Petik 2. Komandan ketiga, bagaimana kamu bisa begitu hina? Teriak Xin Li. Komandan ketiga sangat tercelah sehingga dia menuntut Longchen untuk mengalahkannya dalam sepuluh langkah. Kamu adalah seorang Empyrean yang perwujudannya sudah mulai terbangun. Apakah Anda masih memiliki sedikit wajah tersisa? Jika Anda melakukannya, maka Anda akan memiliki pertarungan yang adil dengan saudara magang senior Longchen. Petik 2. Huff, aku peringkat 297 di peringkat pembantaian iblis, sementara dia menempati posisi pertama. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam sepuluh gerakan, itu akan membuktikan dia curang. Jadi, Longchen, apakah kamu punya nyali untuk bertarung? Teriak komandan ketiga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Saya tidak ingin menjadi lawan Anda. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke Xin Li. Xin Li, kamu harus pergi sebagai gantinya. Emosi saya tidak baik, dan saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Jika saya bertarung, empat komandan agung akan menjadi tiga komandan agung hari ini. Petik 2. Bab 1760, mata-mata dari Ras Kuno. Kata-kata Longchen terdengar untuk didengar semua orang, dan itu karena mereka mendengarnya sehingga mereka terkejut. Longchen benar-benar meremehkan komandan ketiga, mengatakan bahwa itu bukan masalah sepuluh gerakan atau tidak, tetapi jika mereka bertarung, tidak akan ada lagi komandan ketiga di dunia ini. Wajah komandan ketiga berwajah gelap itu menjadi lebih gelap. Pengabayan ini merupakan penghinaan besar. Saya sudah lama mendengar bahwa kesombongan Anda tidak terbatas. Hari ini, saya sudah mengalaminya. Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat menarik kembali apa yang Anda katakan? Itu tamparan di wajahmu sendiri, dia mencibir. Semakin banyak ahli berkumpul di sini. Tantangan komandan ketiga untuk Longchen telah menarik perhatian banyak murid. Kakak-kakak magang Longchen, kamu tidak tahu, tapi, aku bukan tandingannya. Dalam tujuh pertarungan terakhir kami, saya. Kehilangan semuanya. Xin Li mengirim Longchen pesan spiritual yang menyedihkan. Kamu kalah karena kamu tidak melihat titik lemahnya. Aku akan mengajarimu cara untuk mengalahkannya. Longchen diam-diam mengirimkan beberapa informasi ke Xin Li. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Xin Li dikejutkan oleh informasi ini. Longchen tersenyum. Saya jamin itu akan berhasil. Jika tidak, berarti nasib anak kecil ini akan mati di tanganku. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Kasus terburuk adalah saya kalah lagi. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu jauh lebih kuat dari orang ini. Hanya saja Anda telah kalah berkali-kali sehingga Anda kehilangan kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh seorang kultifator pedang, mengurangi kekuatan pengamatan Anda. Persepsi seorang kultifator pedang tidak didasarkan pada mata mereka, kekuatan spiritual mereka, atau aura penginderaan. Itu semua tergantung pedang di tanganmu. Tidak apa-apa jika Anda tidak percaya diri karena saya sepenuhnya yakin pada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah bertindak sesuai dengan apa yang baru saja saya katakan. Petik 2. Baiklah, saya akan mencobanya. Petik 2. Xin Li menyerbu ke panggung bela diri juga, menghadapi komandan ketiga. Huff, Xin Li, kamu benar-benar bodoh. Anda sangat ingin digunakan oleh orang lain. Karena kamu menolak untuk mengakui kebaikan, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, ejek komandan ketiga. Xin Li menarik nafas dalam-dalam. Mengabaikan penghinaan komandan ketiga, manifestasinya perlahan muncul di belakangnya. Komandan ketiga juga memanggil perwujudannya. Keduanya adalah empirin yang kuat, dan aura Heavenly Tao mulai mengamuk. Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Xin Li. Dia akhirnya mengerti mengapa Ling Yunzi telah menghapus kekuatan surgawi Yue Xifeng saat itu. Kakak magang senior Long Chen, apakah komandan keempat akan kalah lagi? Bawahan Xin Li melihat Long Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya dengan cemas. Kalah. Long Chen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Suara pedang Xin Li terdengar, dan seberkas cahaya melintas di panggung bela diri. Kecepatan luar biasa mengejutkan Long Chen. Kecepatan pedang komandan keempat sama menakutkannya seperti biasanya. Bahkan di seluruh wilayah Suan Tengah, dia memiliki ketenaran, Kuikswat Xin Li, kata salah satu murid dengan bangga. Ledakan. Komandan ketiga menghilang begitu pedang Xin Li muncul. Tidak diketahui seni gerak apa yang dia gunakan, tapi begitu kakinya menekan ke tanah, dia melompat keluar seperti kutu loncat. Kecepatan itu membuatnya tidak bisa dilacak. Komandan ketiga adalah seseorang yang sangat berbakat. Ketika dia baru lahir, dia diberkati dengan kaki yang sangat tebal yang mengandung kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan melompatnya sangat mencengangkan. Kemudian, dia diperhatikan oleh para ahli, dan mereka melakukan yang terbaik untuk membuka potensi kakinya. Dengan itu, dia mendapatkan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Kemampuannya untuk berubah dari nol menjadi seratus secara khusus sangat mengagumkan. Dia sepertinya tidak perlu menyimpan energi sama sekali sebelum tiba-tiba menembak ke depan. Kemampuan anehnya ini memungkinkan komandan ketiga mengalahkan banyak lawan yang kuat. Yang lain bahkan tidak bisa menyentuhnya. Pedang Xin Li bahkan tidak bisa menyentuh komandan ketiga meskipun seberapa cepat itu. Di atas langit, sosok berulang kali berkedip. Sepertinya ada tujuh atau delapan komandan ketiga di langit, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli. Xin Li, aku akan memastikan pelajarannya kali ini. Jika saya tidak mencabut semua gigi Anda, itu bisa dihitung sebagai kehilangan saya. Petik 2. Suara komandan ketiga terdengar dari langit. Kedengarannya seperti banyak orang yang berbicara. Tarian Pedang Surga. Pedang Xin Li tiba-tiba menembus langit. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti bunga teratai yang mekar. Apa? Dia menggunakan serangan gila sejak awal. Mereka yang akrab dengan Xin Li terkejut. Ini adalah salah satu kartu truf Xin Li, tapi dia langsung menggunakannya tanpa peringatan sedikitpun. Pedang Ki mengamuk di udara, berselang-seling dan tidak meninggalkan ruang terbuka. Bayangan dari komandan ketiga terkoyak, dan tubuh aslinya terungkap, ditutupi dengan rune. Dengan satu tendangan, gambar pedang itu hancur berantakan. Kekuatan kakinya sangat mencengangkan. Aku menemukanmu. Setelah memaksa komandan ketiga untuk mengungkapkan dirinya, pedang Xin Li tiba-tiba meledak dengan cahaya. Dia menebas dengan sudut diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Pedang bintang jatuh. Cahaya pedang berwarna merah tua meninggalkan luka yang merusak di angkasa. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, jika tidak bisa mengenai seseorang, itu adalah sampah. Komandan ketiga sedikit terkejut karena dipaksa untuk mengungkapkan tubuh aslinya oleh serangan Xin Li. Xin Li bertarung secara berbeda dari sebelumnya, membuatnya sedikit lengah. Namun, dia masih tidak memandangnya dengan serius. Rune muncul di kakinya, dan dia menghilang tepat saat cahaya pedang datang. Namun, saat dia menghilang, pedang Xin Li berbelok, menebas dari kiri ke kanan. Sosok komandan ketiga baru saja muncul kembali ketika serangan Xin Li secara tidak sengaja menebas tepat ke arahnya. Serangan itu sepertinya tidak disengaja. Mereka berdua sangat cepat sehingga komandan ketiga baru saja muncul ketika dia terkena serangan itu. Hasil ini menimbulkan teriakan kaget dari semua ahli yang menonton. Gerakan aneh komandan ketiga itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Bahkan orang yang lebih kuat darinya tidak bisa melacaknya. Ini juga mengapa meski sangat kuat, Xin Li masih ditekan oleh komandan ketiga. Dia tidak bisa memukulnya. Adapun pertahanan, itu adalah kelemahan fatal seorang pembudidaya pedang. Jika serangannya tidak bisa menyerang lawannya, tidak mungkin dia bisa menang. Bukan karena Xin Li lebih lemah, hanya saja kemampuan khusus komandan ketiga adalah kutukannya. Melihat Xin Li benar-benar berhasil menyerang komandan ketiga mengejutkan semua orang. Namun, setelah keterkejutan itu, mereka melihat bahwa tubuh komandan ketiga perlahan menghilang. Itu adalah bayangan. Pada saat ini, sosok muncul di belakang Xin Li seperti hantu, dan kaki yang tebal menendang pinggangnya. Namun, komandan ketiga baru saja muncul ketika Xin Li menebaskan pedangnya di belakangnya tanpa melihat. Dia baru saja menyerang kaki komandan ketiga. Darah memercik. Komandan ketiga dikirim terbang. Ketika dia mendarat, semua orang melihat bahwa luka itu sampai ke tulang. Komandan ketiga memiliki tanda dewa yang mengalir di atas tulangnya. Itu tampak sama dengan tulang kristal Magical Beast. Itu memiliki rune bawaan di atasnya. Astaga, tulang kaki komandan ketiga memiliki rune bawaan pada mereka. Mungkinkah? Teriakan kaget terdengar. Meskipun mereka tidak mengatakannya pada akhirnya, semua orang tahu bahwa mereka memikirkan hal yang sama. Seorang manusia membudidayakan Tau Surgawi, dan tidak ada cara untuk meninggalkan rune di tulang mereka. Itu bukanlah seni magis. Hal seperti itu akan menandakan semacam kemampuan surgawi. Dengan kata lain, komandan ketiga ini bukanlah manusia. Dia sebenarnya memiliki darah ras kuno di dalam dirinya. Namun, garis keturunannya sangat tidak murni, dan kemampuan sucinya tidak menutupi seluruh tubuhnya. Sebaliknya, itu hanya mempengaruhi kakinya, memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Semua orang tercengang, termasuk Xin Li. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat dari pedangnya ke komandan ketiga. Xin Li telah menyerang berdasarkan metode yang Long Chen katakan padanya. Dia telah menggunakan tiga serangan dalam satu kombo tetapi masih tidak tahu bagaimana dia bisa menang. Dia hanya melakukannya karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Dia tidak menyangka akan benar-benar berhasil melukai komandan ketiga. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat komandan ketiga terluka. Komandan ketiga terlalu cepat, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia bisa lari. Namun, melihat Rune di tulang komandan ketiga, Xin Li tiba-tiba berteriak, Komandan ketiga, kamu sebenarnya mata-mata dari ras kuno. Tidak heran Anda akan menargetkan Long Chen seperti ini. Anda sengaja menghancurkan persatuan aliansi surga bela diri. Mengikuti raungan marah Xin Li, tatapan semua orang juga menjadi tajam saat mereka menatap dengan dingin ke komandan ketiga. Komandan ketiga adalah orang yang paling tidak puas dengan Long Chen di interior Marsial Heaven Alliance. Dia paling tidak menyukai Long Chen. Sekarang tulangnya terungkap, semua orang mengerti. Permusuhan Long Chen dengan ras kuno sedalam laut. Di wilayah Suan Timur, dia pada dasarnya telah melumpuhkan ras kuno. Ras kuno tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang balik setelah itu. Mereka terpaksa menelan amarah mereka. Sekarang identitas komandan ketiga terungkap, semua orang marah. Bahkan murid-murid yang datang bersamanya menjadi marah. Kemanapun Anda pergi, orang yang paling dibenci adalah pengkhianat dan mata-mata. Mengfei, lebih baik Anda memberi saya penjelasan hari ini, atau bahkan jangan berpikir untuk pergi. Teriak seorang murid dengan marah. Mereka semua marah. Aliansi surga bela diri tidak akan mentolerir mata-mata dari ras kuno. Aku bukan mata-mata, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu harus percaya padaku, teriak komandan ketiga, kaget dan marah. Ia begitu bingung hingga lupa menyembuhkan luka-lukanya. Omong kosong, apakah menurutmu ada orang yang akan percaya itu? Teriak para murid. Aku percaya. Petik 2 Saat kemarahan semua orang melonjak dan mereka akan menyerang komandan ketiga, Long Chen keluar, membungkam semua orang.